Klan Mo. Lin Batian samar-samar mengingat kejadian ini, tetapi kejadian itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Lin Batian seusia dengan Long Chen dan masih berlatih bela diri di Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, dia tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang kejadian itu. Dia hanya mendengarnya sesekali. Di Kota Kekaisaran, eksekusi satu keluarga adalah hal yang biasa, jadi Lin Batian tidak terlalu memperdulikannya. Namun, insiden dengan klan Mo telah menimbulkan kehebohan. Bagaimanapun, klan Mo adalah salah satu dari empat klan besar. Klan itu telah musnah sepenuhnya, dan klan yang dulu makmur itu langsung berubah menjadi neraka. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa seorang anak biasa dari klan Mo telah selamat, dan itu adalah Mo Xiaolang. Lin Batian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dilihat dari nada suara Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen tidak hanya akan membalaskan dendam klan Mo, tetapi dia juga akan membalaskan dendamnya di depan seluruh dunia. Jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu kepada ayahku, kata Lin Batian. Kalau begitu, sudah beres. Long Chen mengangguk. Dia masih belum sebanding dengan Kaisar Pedang, jadi dia masih butuh waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika dia kembali ke kota Kekaisaran Bi yang dari Istana Iblis untuk pertama kalinya, dia telah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selama tiga ahli besar dari keluarga Kekaisaran tidak berada di alam kenaikan surga, dia telah membunuh mereka. Penyesalannya satu-satunya adalah buah surgawi sembilan surga. Ada alasan penting lain mengapa dia membunuh Kaisar Pedang, yaitu Long Chen harus mendapatkan buah surgawi sembilan surga. Di bawah tatapan mata orang banyak yang ketakutan, Long Chen mengingatkan Lin Batian untuk terakhir kalinya sebelum melompat dari menara gerbang kota bersama Xiaolang. Mereka perlahan menghilang dari pandangan orang banyak, menuju pegunungan puncak bersalju di utara. Ini adalah tempat yang dipilih Long Chen untuk berkultivasi. Dia tidak bermaksud kembali ke Istana Iblis untuk periode waktu berikutnya, melainkan tinggal di sini. Awalnya, Long Chen tidak tahu bahwa ia perlu berkultivasi lagi. Saat itu, ia berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia akan dapat memperoleh buah roh abadi sembilan surga. Ia tidak berpikir bahwa ia akan gagal. Jika buah roh abadi sembilan surga berada di tangan Kaisar Pedang, ia harus bekerja lebih keras lagi jika ingin memperolehnya. Ketika sosok Long Chen perlahan menghilang, tubuh Lin Batian dan yang lainnya yang tegang akhirnya terkulai lemah di tanah. Mereka saling memandang. Qian Jiang, yang berada di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, bertanya, haruskah kita memberi tahu yang mulia tentang instruksinya? Ia, tentu saja harus. Selain itu, kita harus mempublikasikannya, kata Lin Batian dingin setelah berpikir sejenak. Mengapa? Qian Jiang terkejut. Tidakkah kau pikir Long Chen ini terlalu menakutkan? Sekarang Lin Zichen sudah mati, tahta Kerajaan Chang yang pasti akan jatuh ke tanganku. Lagipula, Long Chen berasal dari Istana Iblis, dan kekuatanku jauh lebih rendah darinya. Jika saat itu tiba, bagaimana mungkin aku bisa menandinginya? Lagipula, apakah kau lupa bahwa Pedang Kaisar masih ada di tangannya? Ini adalah simbol keluarga Kekaisaran, bagaimana mungkin itu ada di tangannya? Lin Batian menganalisis. Dengan kata lain, kita harus membuat yang mulia cukup takut padanya, menghargainya, dan membuat semua orang takut padanya. Dengan cara ini, yang mulia akan lebih bertekad untuk membunuh Long Chen. Tentu saja. Namun, meskipun dia hanya tahu bahwa Lin Zichen telah terbunuh, aku khawatir niat membunuh di hati ayahku akan melampaui niatku. Dengan kematian Lin Zichen, Lin Batian sekarang menjadi pangeran yang paling disukai. Sebenarnya, dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Yang mulia, jika Long Chen benar-benar datang ke kota Kekaisaran suatu hari nanti, apakah menurutmu dia akan sebanding dengan Yang Mulia? Qian Jiang sudah merasa takut dengan Long Chen. Tentu saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Menurutmu siapa ayahku? Dia adalah orang terkuat di Kerajaan Changyang. Meskipun Long Chen tidak buruk, dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ayahku yang telah mengalami ratusan pertempuran? Apakah kau sudah gila? Lin Batian menatapnya tanpa berkata apa-apa dan memarahi. Ya, ya. Qian Jiang segera menganggup dan membungkuk. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang Lin Batian akan menjadi orang yang paling berkuasa. Dia harus berusaha keras untuk menarik perhatiannya. Kembalilah ke istana. Lin Batian melihat ke arah Long Chen menghilang dan memberi perintah. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di pegunungan puncak bersalju. Tempat ini lebih dekat ke utara, dan cuacanya masih agak dingin. Jelas bahwa tempat ini tertutup salju selama musim dingin, tetapi sekarang musim panas telah tiba, salju pada dasarnya telah mencair menjadi sungai. Sungai-sungai mengalir melalui pegunungan puncak bersalju dan mengalir ke arah timur. Long Chen segera menemukan padang rumput yang indah dikelilingi oleh semak-semak yang indah. Di depannya ada sungai yang jernih dengan ikan dan udang yang bermain di dalamnya. Pemandangan yang sangat indah. Si kecil, sebenarnya, aku juga ingin mengandalkan pemurnian darah untuk mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Tetapi sayangnya, pada dasarnya tidak ada binatang iblis yang kuat di sekitar negara Changyang. Selain itu, binatang iblis tingkat surga jelas satu tingkat lebih kuat daripada binatang iblis tingkat bumi. Aku tidak tahu apakah Xiao Lang dan aku bisa mengalahkan mereka bersama-sama. Dengan kata lain, saya hanya bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Ling Xi terbang di tengah padang rumput yang indah ini. Kemudian, dia tiba-tiba melompat di depan Long Chen dan mengedipkan matanya yang besar. Itulah satu-satunya cara. Apakah pil sungai surga sudah cukup? Dari istana iblis, aku sudah mengeluarkan cukup banyak pil sungai surga untuk mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Sekarang, aku hanya perlu menunggu kiku pulih. Long Chen berhenti sejenak, lalu berkata, Tapi jangan khawatir, little si. Aku pasti akan mendapatkan buah surgawi-9 surga sesegera mungkin. Buah surgawi-9 surga lagi. Ling Xi memaksakan senyum, namun ada sedikit kekhawatiran dalam senyumnya. Bagi Long Chen, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika buah surgawi-9 surga berada di tangan kaisar pedang, jadi dia sebenarnya berada di bawah banyak tekanan. Setelah berbicara dengan Ling Xi sebentar, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat ini, dari 18 sungai surgawi di tubuhnya, dia telah memadatkan 16 di antaranya. Dua urat bintang yang tersisa masih kosong. Long Chen perlu berkultivasi tanpa henti, jadi dia hanya bisa memadatkan dua sungai surgawi terakhir. Pada titik ini, Long Chen dapat dengan jelas merasakan betapa sulitnya berkultivasi. Sebelumnya, peningkatan pesatnya sebagian besar disebabkan oleh kemampuannya yang luar biasa untuk memurnikan darahnya menjadi ki. Sekarang karena dia tidak memiliki target untuk memurnikan darahnya menjadi ki, sangat sulit baginya untuk meningkatkan basis kultivasi. Sepertinya negara Changyang tidak lagi cocok untukku. Saat aku menemukan buah surgawi sembilan surga, aku akan membiarkan Ling Xi memulihkan tubuhnya, lalu aku akan membawanya ke dunia yang lebih luas. Ini adalah keinginan indah Long Chen. Mengenai dunia yang lebih luas, Long Chen sudah memahaminya. Di wilayah kerajaan miriat, terdapat puluhan ribu negara kecil seperti bangsa Changyang. Di sekitar negara-negara ini, terdapat 10 negara adik kuasa yang transcendent. 10 negara adik kuasa ini ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada bangsa Changyang. Bangsa Changyang hanya memiliki satu ahli alam pencapaian surga, tetapi ada sebanyak anjing di 10 negara adik kuasa tersebut. Kesepuluh negara adik kuasa ini disebut sebagai 10 dinasti suci agung. Masing-masing dari 10 dinasti suci agung memiliki ribuan negara bawahan. Ada negara bawahan yang kuat dan lemah, dan negara bawahan seperti bangsa Changyang hanya dapat dianggap sebagai salah satu yang terlemah. Dari sini, dapat dilihat betapa besarnya benua pengorbanan naga yang legendaris itu. Bangsa Changyang adalah negara bawahan dinasti bijak wushu ilahi, salah satu dari 10 dinasti suci agung. Dia bahkan mendengar dari Zhao Qingyun bahwa ada formasi khusus yang mengarah ke dinasti barang ilahi di suatu tempat di bangsa Changyang. Long Chen tidak pernah berpikir untuk meninggalkan bangsa Changyang. Sekarang, dia tiba-tiba berpikir untuk bertanya kepada Zhao Qingyun tentang formasi khusus apa yang mengarah ke dinasti barang ilahi itu saat dia bertemu dengannya nanti. Sebenarnya, Long Chen merasa cukup tertekan dengan Lingqi, karena dia tahu bahwa kampung halaman Lingqi dan Li Suanji seharusnya tidak berada di wilayah kerajaan 10.000 atau 10 dinasti suci agung. Dilihat dari Lingqi, orang-orang di sana mungkin lebih menakutkan daripada 10 dinasti suci agung. Tidak akan mudah bagi Long Chen untuk menikahi Lingqi secara terbuka di masa depan. Tentu saja, ini adalah masalah yang akan terjadi dalam waktu yang lama. Long Chen tidak terlalu memikirkannya saat ini, dan langsung membenamkan dirinya dalam kultivasi. Namun, kultivasi tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier jauh lebih sulit dari yang dibayangkannya. Setelah berkultivasi selama lebih dari setengah bulan, sepertinya dia tidak membuat banyak kemajuan. Long Chen akhirnya mengerti mengapa seorang jenius seperti Lin Zi Chen hanya bisa mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier setelah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, sementara dia, Long Chen, baru berkultivasi kurang dari setahun. Jalan kultivasi adalah siklus bertahap, dan sangat sulit. Sepertinya aku telah meremehkan jalan ini. Jalan kultivasiku selalu terlalu mulus. Namun, aku, Long Chen, kuat karena aku dapat bangkit lebih cepat daripada yang lain. Begitu pula dengan Xiao Lang. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh masalah Long Chen di kota Kekaisaran? Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Long Chen adalah apakah buah surgawi sembilan surga masih ada atau tidak. Ini adalah tujuan paling penting yang diperjuangkan Long Chen sepanjang perjalanan dari kota Roh asal ke kota Kekaisaran Biang. Waktu berlalu perlahan, tetapi kultivasinya tidak meningkat dengan cepat. Hal ini membuat Long Chen sedikit tertekan, dan dia berbicara jauh lebih jarang. Pada dasarnya, dia bekerja keras 24 jam sehari. Melihatnya bekerja begitu keras, Lingki bahkan lebih malu, dan tidak berani mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada Long Chen. Sampai sekarang, hampir sebulan telah berlalu, dan aku baru menyelesaikan sekitar seperempat dari kemajuan. Dengan kata lain, jika aku ingin mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, aku masih membutuhkan 4 bulan lagi. Bagi yang lain, kecepatanku ini sangat cepat, tetapi bagiku, itu masih terlalu lambat. Melihat kecemasan samar yang muncul di mata Long Chen, Lingki menggigit bibirnya, dan tiba-tiba membuat keputusan. Chen, mengapa aku tidak mengajarimu teknik pertempuran tingkat surga tingkat tinggi? Awalnya aku ingin mengajarimu saat kau mencapai tingkat kenaikan surga, tetapi kemampuan pemahamanmu luar biasa, jadi mungkin kau hampir sampai di sana sekarang. Kata-kata Lingki langsung membuat Long Chen sangat gembira. Heaven Tier tingkat tinggi, bahkan Demonic Dao Sovereign Sword dari Demon Emperor Sword Dao hanya berada di level dasar Heaven Tier. Seberapa hebatkah Heaven Tier battle teknik tingkat tinggi yang diajarkan Lingki kepadanya? Si kecil, aku benar-benar sangat mencintaimu. Cepat beritahu aku, teknik bertarung macam apa itu? Itu sebenarnya adalah teknik pertarungan tingkat surga tingkat tinggi. Long Chen berhenti berkultivasi, dan bertanya dengan agak tidak sabar. Apakah kau masih ingat Heaven Rising Sword Prison yang kugunakan di Star Demon Prison? Teknik pertempuran tingkat surga tingkat tinggi ini termasuk dalam buku rahasia yang sama dengan Heaven Rising Sword Prison, tetapi ini bahkan lebih berguna bagimu. Nama teknik ini disebut Heaven Punishment Sword Formation. 422. Long Chen telah melihat kekuatan penjara pedang pengangkat surga sebelumnya. Menggunakan pedang sebagai penjara memang merupakan jurus pedang yang sangat kuat. Saat itu, jurus itu telah secara langsung menjebak leluhur naga biru. Namun, Long Chen tidak pernah menyangka bahwa jurus pedang sederhana itu sebenarnya adalah jurus pertempuran tingkat surga tinggi. Formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga, ceritakan padaku secara rincin. Mendengar nama itu, Long Chen tahu bahwa itu luar biasa, jadi dia langsung bertanya dengan penuh semangat. Penjara pedang pengangkat surga sebagian besar didasarkan pada kata penjara, sedangkan formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga didasarkan pada kata formasi. Menggunakan pedang sebagai formasi untuk membentuk formasi pedang, Anda dapat membayangkan kekuatannya. Itu jelas sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Jika Anda dapat menggunakannya, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada Pedang Iblis Berdaulat, kata Ling Ki Serius. Pembentukan pedang Long Chen dapat membayangkan adegan itu secara kasar. Menggunakan pedang sebagai formasi untuk menjebak orang-orang dalam formasi, lalu menggunakan kekuatan gabungan dari 10 ribu pedang untuk membunuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka mungkin akan mati di bawah formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga. Long Chen memiliki firasat bahwa jika dia benar-benar dapat mempelajari formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga, itu kemungkinan besar akan menjadi jurus pembunuh yang hebat baginya untuk waktu yang sangat lama. Chen, aku masih memiliki kesan yang sangat jelas tentang latihan formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga. Kau pada awalnya sangat berbakat, jadi dengan bimbinganku, kemungkinan besar kau akan benar-benar dapat mempelajari formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus meletakkan kultifasi kisejati kita dan berlatih formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga, Ling Ki menyelidiki. Tidak, formasi pedang-pedang Penghukum Surga dan kultifasi kisejati masing-masing menghabiskan separuh waktu. Aku tidak bisa mengendur sama sekali. Kali ini, aku harus menebas kaisar pedang itu di depan semua orang. Hati Long Chen dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Terutama dengan formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga, dia bahkan lebih percaya diri. Baiklah kalau begitu, Ling Ki tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat untuk memberikan formasi pedang-pedang Penghukum Surga kepada Long Chen. Sebenarnya, dia tidak tahan melihat Long Chen mengerutkan kening, jadi dia tanpa sadar memberitahunya tentang formasi pedang-pedang Penghukum Surga. Dia menyesalinya setelah mengatakannya, karena dia tahu bahwa jika dia mempelajari formasi pedang-pedang Penghukum Surga, Long Chen pasti akan bekerja lebih keras untuk melawan kaisar pedang demi buah abadi sembilan surga. Hal yang paling dirindukan Ling Ki di masa lalu, ketika ia jatuh cinta pada Long Chen, sebenarnya membuatnya merasa takut. Setiap kali ia ingin mengatakannya, tatapan penuh gairah Long Chen membuatnya menelan kata-katanya. Dengan langit sebagai intinya dan bumi sebagai pendukungnya, mengaduk angin dan awan untuk membentuk formasi pedang, saat Ling Ki menjelaskannya secara bertahap, Long Chen secara bertahap memahami bahwa formasi pedang dari pedang Penghukum Surga bukanlah gerakan tunggal, melainkan kombinasi dari gerakan-gerakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Justru kombinasi dari ribuan gerakan itulah yang membentuk gerakan yang tepat ini. Ini adalah kekuatan formasi pedang. Meskipun itu adalah keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi, itu bahkan lebih kuat daripada keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi saat digunakan. Semakin dia bersentuhan dengan formasi pedang dari pedang Penghukum Surga, semakin terkejut Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Ling Ki dengan hati-hati memutuskan untuk memberinya sesuatu, dan itu memang jauh lebih kuat daripada pedang Roh Iblis dan pedang Bayangan. Bagi Long Chen, ini adalah kesempatan yang luar biasa, jadi dia menghabiskan 120 persen usahanya untuk mempelajari dan mempraktikkan formasi pedang-pedang Penghukum Surga. Dengan bakatnya, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan bantuan setelah bertemu dengan formasi pedang-pedang Penghukum Surga. Jika bukan karena penjelasan Ling Ki yang cermat, atau bahkan demonstrasi, Long Chen mungkin tidak akan berhasil mempelajarinya bahkan jika dia telah memperoleh buku petunjuk rahasia formasi pedang-pedang Penghukum Surga. Dengan bantuan Ling Ki, Long Chen perlahan-lahan menguasainya. Ia meningkat setiap hari, sedikit demi sedikit. Jika diakumulasikan bersama, ia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemudian, Long Chen memahaminya sedikit demi sedikit, dan pemahamannya tentang formasi pedang dari Pedang Penghukum Surga pun berkembang. Setelah sekitar satu bulan, ia perlahan-lahan memperoleh hasil. Tentu saja, jika bukan karena bimbingan Ling Ki, bahkan jika dia menghabiskan 10 bulan, akan sulit baginya untuk berhasil mempelajarinya. Baik itu kultifasi kisejatinya atau kultifasi keterampilan pertempuran, Long Chen dapat merasakan bahwa bakatnya tidak sehebat yang dia bayangkan. Jalan kultifasinya tidak mulus. Semua orang berjuang dengan kehidupan mereka dalam aturan, dan bahkan Long Chen pun tidak sama. Namun untungnya, karena beberapa alasan, keberuntungannya selalu lebih baik daripada orang lain. 10 ribu pedang membasmi kejahatan, hukum langit dan bumi, 9 langit bergerak, kekuatan surga mahamulia. Pada hari ini, Long Chen berdiri di udara di atas sungai kecil. Kakinya berjarak kurang dari 10 cm dari permukaan sungai. Kisejatinya terus melonjak, mengangkat tubuhnya ke atas. Gelombang riak menyebar ke segala arah. Long Chen menggunakan jarinya sebagai pedang, memejamkan mata, dan dengan lembut menggambar garis-garis misterius dan aneh. Garis-garis cahaya mulai muncul di depannya, secara bertahap berubah menjadi rune yang rumit. Rune-rune ini meledak dengan cahaya tajam, secara bertahap membentuk matriks di depannya, berputar di bawah kendali Long Chen. Merusak. Dengan suara pelan, udara tiba-tiba bergetar. Pohon belalang yang tinggi tidak jauh dari sana tiba-tiba menghilang, bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Jika ada orang lain di sana, mereka pasti akan mengira bahwa mereka telah melihat hantu. Bagaimana mungkin pohon belalang sebesar itu tiba-tiba menghilang? Namun, begitu seseorang mendekati posisi awal pohon belalang itu, mereka dapat melihat beberapa petunjuk. Saat itu, ada semacam bubuk halus yang mengambang di udara. Bubuk ini perlahan-lahan melayang, membentuk lapisan tipis di tanah. Jika diperhatikan dengan seksama, bubuk itu pada dasarnya berukuran sama, bentuknya sama, sederhana dan datar. Satu-satunya hal yang aneh adalah sebagian berwarna coklat, dan sebagian berwarna hijau. Warna coklat adalah batang pohon, dan warna hijau adalah daun. Sukses! Long Chen berjalan ke padang rumput. Baru saja, dia menggunakan formasi pedang penghukum langit. Tentu saja, dia hanya menggunakannya sedikit. Selain itu, dia hanya menggunakannya untuk menghadapi satu pohon belalang. Itulah sebabnya dia mampu menciptakan efek yang begitu mengejutkan. Namun, dari formasi pedang penghukum langit skala kecil ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan formasi pedang penghukum langit skala besar. Chen, kamu benar-benar pintar. Lingqi memuji. Ketika dia pertama kali mempelajari matriks pedang hukuman surga, dia juga mengajarinya, tetapi dia menghabiskan lebih banyak waktu daripada Long Chen. Long Chen lahir di tempat kecil seperti negara Changyang, tetapi dia memiliki bakat seperti itu. Itu sangat, sangat langka. Long Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, dia tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Hal ini membuatnya menelan apa yang ingin dia katakan dan mendengarkan dengan saksama. Pada saat itu, Xiao Lang, yang sedang tertidur lelap, juga terbangun. Dia melihat ke utara dengan ekspresi berat. Ada suatu situasi, mari kita pergi dan melihatnya. Long Chen menentukan arah, lalu membawa Lingqi dan Xiao Lang ke arah itu. Selama proses itu, Lingqi langsung menusukkan pedang Lingqi ke telinga Long Chen, sementara tubuh Xiao Lang pulih ke kondisi siap bertarung. Dengan cara ini, dia bisa lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada Long Chen saat ini. Aura binatang iblis, dan sangat kuat. Hal ini mengejutkan Long Chen. Pada saat ini, bukan hanya dia yang merasakannya, tetapi Lingqi dan Xiao Lang juga merasakannya. Di kedalaman pegunungan puncak bersalju, terdengar suara gemuruh samar dari seekor binatang iblis. Untuk dapat mengirimkan suara gemuruhnya sejauh ini, binatang iblis ini jelas tidak sederhana. Bagaimana bisa ada binatang iblis sekuat itu di pegunungan puncak bersalju? Harimau bulan kegelapan sebelumnya jauh lebih kuat daripada binatang iblis lainnya di pegunungan puncak bersalju. Seharusnya itu bukan binatang iblis yang berasal dari pegunungan puncak bersalju. Sekarang, ada satu lagi. Long Chen berpikir cepat. Pada saat ini, Xiao Lang juga merasakan aura binatang iblis yang kuat. Dia jauh lebih bersemangat daripada Long Chen untuk bertemu dengan binatang iblis. Serigala iblis pemakan matahari penuh dengan faktor pertempuran. Sebelumnya, pedang iblis dan Lin Zichen diambil oleh Long Chen, yang membuat Xiao Lang sangat tertekan. Oleh karena itu, kali ini semangat juang Xiao Lang sedang melonjak tinggi. Seorang pria dan seekor serigala bergegas menuju ke arah binatang iblis itu. Semakin dekat mereka, semakin kuat perasaan di hati Long Chen. Binatang iblis ini jelas tidak sederhana. Semakin dekat dia, semakin keras raungan itu membuat jantungnya berdebar. Ketika dia hanya berjarak setengah kilometer dari monster mengerikan itu, Long Chen hanya bisa mendengar raungan itu. Dia bisa tahu bahwa monster mengerikan ini adalah monster mengerikan tipe harimau, dan kemungkinan besar itu terkait dengan Dark Moon Tiger sebelumnya. Ketika Long Chen hendak menggunakan mata iblis pemakan jiwa, Lingqi sudah memahami situasinya. Dia segera berkata, Chen, ini adalah Raja Harimau Bulan Gelap, Raja yang langka di antara Harimau Bulan Gelap. Kekuatannya berada di peringkat pertama alam surga. Tapi jangan takut, aku bisa melihat bahwa dia terluka parah. Dia baru saja mendapatkan kembali sebagian mobilitasnya hari ini. Raja Harimau Bulan Gelap, apakah ada hubungannya dengan Harimau Bulan Gelap sebelumnya? Tanya Long Chen dengan tergesa-gesa. Seekor binatang iblis dari alam surga. Hati Long Chen sudah tergerak, terutama karena itu adalah binatang iblis dari alam surga yang benar-benar terluka. Ini adalah kesempatan yang bagus. Seharusnya ada hubungannya. Aku yakin bahwa Dark Moon Tiger sebelumnya adalah putra Raja Dark Moon Tiger atau semacamnya. Aku menduga bahwa Raja Dark Moon Tiger telah lama memulihkan diri di sini. Ia baru saja pulih sedikit hari ini, jadi ia sangat terkenal, memanggil putranya yang kabur. Akulah yang memancing kita ke sini. Lingqi, jika aku bergabung dengan Xiao Lang, bisakah kita membunuh Raja Harimau Bulan Gelap ini? Long Chen tiba-tiba bertanya dengan tatapan membara. Dia sudah lama tidak menggunakan kipemurnian darah, dan hari ini adalah kesempatan langka. Dia sudah mengolah formasi pedang surga penghukuman, dan selama dia mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surga, dia akan sepenuhnya memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kaisar pedang. Lingqi tertegun, lalu terdiam. Ia hanya fokus pada binatang iblis alam surga, dan telah melupakan hal ini. Dengan kepribadian Long Chen, ketika ia mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surga, mustahil baginya untuk tidak bertarung demi buah surgawi sembilan surga. Bahkan jika itu demi Xiao Lang, Long Chen tetap akan bertarung dengan kaisar pedang untuk terakhir kalinya. Si kecil, bisakah kita mengalahkannya? Long Chen belum pernah melihat binatang iblis alam surga, jadi dia bertanya. Chen, tidak bisakah kita membunuhnya? Ayo kembali. Lingqi tiba-tiba berkata dengan ekspresi sedih. Ya, Long Chen tertegun, dan berkata sambil tersenyum, Si kecil, apakah kamu bercanda? Jangan khawatir, Xiao Lang dan aku masih percaya diri dalam menghadapi binatang iblis yang terluka, bahkan jika itu di alam surga. Tidakkah kamu berpikir begitu, Xiao Lang? 423. Dari konfrontasi yang berulang, Long Chen secara bertahap mengetahui kekuatan Dark Moon Tiger King. Meskipun masih menakutkan dalam kondisi terluka, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Haha, Xiao Lang, bahkan api leluhur sembilan keheninganmu tidak dapat membunuhnya. Sekarang giliranku. Long Chen menggunakan traceles spekter dan tiba-tiba muncul di belakang Dark Moon Tiger King. Pedang kaisar iblis di tangannya bersihul saat lebih dari selusin pedang kaisar iblis Ki menebas bagian belakang Dark Moon Tiger King, meninggalkan bekas putih di punggungnya. Mengaum. Bagian depan Dark Moon Tiger King telah terluka oleh Nine Srenitis Ancestral Fire milik Xiao Lang yang aneh, dan bagian belakangnya menghadapi serangan Long Chen. Meskipun Demon Emperor Swat Ki milik Long Chen tidak melukainya, rasa sakit itu membuat Dark Moon Tiger King semakin marah. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik dan hendak menyerang pria menyebalkan itu, Long Chen. Di belakangnya, Xiao Lang mulai bergerak lagi. Lemba itu sangat lebar untuk Long Chen, tetapi sangat sempit untuk Dark Moon Tiger King, yang sangat mengurangi fleksibilitasnya. Secara khusus, Long Chen dan Xiao Lang menyerang dari depan dan belakang. Yang terpenting, Deforing World of Blood milik Long Chen telah sangat membatasi Dark Moon Tiger King. Sekarang ada banyak luka di tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan iblisnya untuk menekannya, dia mungkin sudah mati di tangan Long Chen. Pada saat ini, melihat Raja Harimau Bulan Kegelapan menjaga Long Chen, sebuah ide terlintas di mata Xiao Lang. Dia tahu bahwa Long Chen sedang menciptakan kesempatan untuknya. Oleh karena itu, tepat saat Raja Harimau Bulan Kegelapan berbalik, Xiao Lang melompat ke punggungnya dan menundukkan kepalanya. Sembilan api leluhur keheningan di mulutnya melonjak ke arah Raja Harimau Bulan Kegelapan. Serangan jarak dekat ini menyebabkan Raja Harimau Bulan Kegelapan mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi lagi. Ketika anak serigala mulai menginjak punggungnya, ia sudah tahu bahwa situasinya tidak baik. Ia dengan cepat melambaikan ekornya yang besar, ingin menarik anak serigala dari tubuhnya. Namun, anak serigala itu selangkah lebih cepat dan langsung memuntahkan api iblis leluhur neter ke sembilan milik Raja Harimau Bulan Kegelapan. Mengaum. Raja Harimau Bulan Kegelapan mengeluarkan lolongan menyakitkan dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Es hitam dengan cepat menyebar. Pada saat ini, anak serigala itu melihat bahwa serangan Raja Harimau Bulan Kegelapan akan mencapainya. Ia dengan cepat melompat dan berlari ke arah yang berlawanan, menyebabkan ekor Raja Harimau Bulan Kegelapan menghantam udara kosong. Ekor Dark Moon Tiger King disertai dengan kekuatan yang mengguncang bumi, tetapi Xiaolang menghindarinya. Sembilan api leluhur Xiaolang langsung membuka lubang besar di punggung Dark Moon Tiger King. Tiba-tiba, itu menjadi kekacauan berdarah. Lukanya begitu dalam sehingga hampir bisa mengubur Xiaolang. Tiba-tiba kehilangan begitu banyak daging dan darah, dan bahkan beberapa organ dalamnya rusak. Tentu saja, Dark Moon Tiger King merasa tidak enak badan. Ia sudah terluka, dan sekarang ia bahkan lebih terluka lagi. Kehilangan sejumlah besar darah membuatnya merasa pusing, dan ia hampir tidak bisa berdiri diam. Dan saat ini, di depannya, Long Chen sudah bergegas maju. Di bawah angin yang bersiul, Pedang Kaisar Iblis tiba-tiba menebas. Jalan Pedang Kaisar Iblis, Pedang Tertinggi Iblis. Long Chen menggunakan jurus ini sekali lagi. Dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang dan bayangan pedang melesat ke arah Raja Harimau Bulan Kegelapan. Jurus yang telah membunuh Lin Zichen saat itu kini digunakan dengan lebih sempurna oleh Long Chen. Serangan besar ini bagaikan badai yang menyapu Raja Harimau Bulan Kegelapan. Pada saat ini, karena kehilangan banyak darah, Dark Moon Tiger King pusing. Serangan Long Chen sudah tiba. Serangan Long Chen dan Xiaolang berjalan mulus. Dark Moon Tiger King belum pulih dari luka seriusnya. Di bawah gerakan terakhir Long Chen, tentu saja sulit untuk melawan. Dalam keputus asaan, Dark Moon Tiger King hanya bisa menggunakan cakarnya untuk menyerang Long Chen. Gemuruh. Di bawah serangan dahsyat Long Chen, pedang tertinggi iblis langsung menembus cakar Raja Harimau Bulan Kegelapan dan mengenai lehernya. Serangan dahsyat itu langsung membelah lehernya. Trakea, pembulu darah, dan bagian lainnya terpotong sepenuhnya oleh pedang Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tidak berhenti. Dia menggunakan hantu tanpa jejak dan langsung muncul di depan Raja Harimau Bulan Kegelapan. Pedang kaisar iblis di tangannya menusuk ke arah belakang kepala Raja Harimau Bulan Kegelapan hingga menembus sepenuhnya. Pada saat ini, Raja Harimau Bulan Kegelapan menjerit dan benar-benar pingsan. Saat terjatuh, darah di tubuhnya mengalir deras dari lukanya ke arah Long Chen. Darah dalam jumlah besar itu seperti lautan, benar-benar menyelimuti Long Chen dan dengan cepat membentuk bola darah yang besar. Dan di bawah kaki Long Chen ada mayat layu Raja Harimau Bulan Gelap. Baru pada saat itulah anak serigala menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini dengan gembira. Ia tahu bahwa dengan garis keturunan Raja Harimau Bulan Kegelapan, ranah Long Chen pasti akan meningkat sekali lagi, mencapai ranah yang sama dengan dirinya. Dia mulai menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Long Chen mulai menggunakan Blut Refininkie untuk memurnikan darah binatang buas itu. Tubuh Dark Moon Tiger King sangat besar, jadi darahnya secara alami sangat kaya. Long Chen menelannya sedikit demi sedikit. Bola darah di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kecil. Waktu berlalu dengan lambat, dan tidak lama kemudian, Long Chen telah menelan semua darah binatang buas itu. Di antara mereka, esensi darah diubah menjadi kijiwa naga oleh Long Chen dan diserap ke dalam tubuhnya, sementara kotoran dikeluarkan keluar tubuhnya oleh Long Chen. Pada dasarnya, dari setiap 10 atau bahkan 100 bagian, akan ada satu bagian esensi. Di dalam tubuh Long Chen, trukinya melonjak dengan cepat. Pada saat dia memiliki cukup truki untuk memadatkan pasangan galaksi ke-9 di dalam tubuhnya, setengah hari telah berlalu. Akhirnya, tibalah waktunya untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Long Chen sangat gembira. Dia mengeluarkan hampir semua pil sungai astral di dalam kantong kosmosnya dan mulai memadatkan pasangan ke-9 sungai astral di dalam tubuhnya. Karena pengalaman sebelumnya dan energi primer yang cukup, tidak sulit baginya untuk memadatkan pasangan ke-9 sungai astral. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Dengan persediaan pil Celestial River yang sangat banyak, pasangan ke-9 Celestial River dengan cepat terbentuk. Aura Long Chen meningkat dengan cepat. Tak lama kemudian, pasangan Celestial River terakhir di tubuhnya terbentuk sepenuhnya, dan sangat stabil. Pada saat ini, di dalam tubuh Long Chen, total 18 galaksi membentuk siklus yang sempurna. Kruki berwarna merah darah mengalir di dalamnya, hampir berubah menjadi keadaan cair. Itu tampak mirip dengan galaksi-galaksi di langit, berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa. Ketika semuanya berakhir, Long Chen berdiri. Ia membuka lengannya dan menutup matanya, merasakan kekuatan di tubuhnya. Tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier benar-benar terasa seperti ini. Perasaan ini harus dianggap lengkap. Merasakan aliran kekuatan di tubuhnya, Long Chen memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak, galaksi-galaksi di tubuhku memang sudah lengkap, tetapi masih ada beberapa tempat yang belum terhubung. Kekuatan itu sekarang tidak memiliki hub dan pusat kekuatan. Jika ada beberapa pusat, maka itu akan sempurna. Pusat-pusat itu pastilah titik-titik bukaan dari reaching heaven tier. Long Chen tahu bahwa Nadinaga, inti ilahi, dan sungai langit tampaknya membentuk titik-titik bukaan yang pada dasarnya lengkap di jalur kultivasi. Namun, Long Chen juga tahu bahwa ini baru permulaan. Nadinaga, inti ilahi, sungai langit, dan tingkat mencapai surga dikenal sebagai empat tingkatan dasar kultivasi. Kultivasi keempat tingkatan ini hanya pada tahap meletakkan fondasi. Sama seperti binatang iblis tingkat surga, bumi, misterius, dan kuning, mereka juga berada di dasar binatang iblis. Lawan yang lebih kuat ada di dunia yang lebih jauh dan luas. Saya baru menyelesaikan tiga dari empat alam dasar. Saya tidak tahu kapan saya bisa menyelesaikan keempat alam itu. Kemudian, saya akan melihat alam apalagi yang berada di luar empat alam dasar itu. Long Chen mendesah dengan emosi. Namun, ketika dia melihat ke arah kota kekaisaran, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dengan kekuatan tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi dan formasi pedang hukuman surga yang baru dipelajari, aku mungkin memenuhi syarat untuk mengambil buah surgawi sembilan surga. Saat memikirkan hal ini, Long Chen mengumpulkan binatang iblis dan jiwa binatang dari Raja Harimau bulan kegelapan. Kemudian, dia memanggil Xiao Lang dan bersiap untuk berangkat. Dua bulan telah berlalu sejak pertempuran dengan Lin Zichen. Selama dua bulan ini, Long Chen tidak sabar untuk menemukan kaisar pedang untuk bertarung sampai mati. Long Chen secara kasar tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti dapat meningkatkan kinya ke tingkat mencapai surga jika dia menggunakan transformasi jiwa naga dan keterampilan hebat benih iblis hati Dao. Selain itu, dia memiliki banyak kekuatan magis yang kuat, jadi dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk melawan kaisar pedang. Hari ini, Long Chen akhirnya tumbuh menjadi elit terkuat di negara Changyang. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada Raja Harimau bulan kegelapan. Jika dia tidak menerobos masuk ke dalam universal transportation array dan tiba di puncak bersaljun negara Changyang, Long Chen akan membutuhkan setidaknya dua bulan lagi untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Saat ini, Long Chen tampak tenang di luar, tetapi sesungguhnya, badai sedang bergolak di dalam hatinya. Dia akan menghadapi pertempuran terakhir, yang dimulai dari kota Bayang dan berakhir dengan pertempuran di negara Changyang. Selama dia memperoleh buah surgawi sembilan surga, semua keinginan Long Chen pada dasarnya akan terpenuhi. Pada saat itu, tidak akan ada tekanan di hatinya. Dia dapat sepenuhnya memegang tangan lingki dan dengan mudah menjelajahi benua pengorbanan naga, menjalani kehidupan yang riang. Periode perjuangan ini sangat mengasihkan, tetapi juga membuat Long Chen merasa lelah. Ketika dia berada di kota Bayang, dia hanyalah seorang tuan muda yang suka bersenang-senang dan tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Hanya saja ada banyak hal yang memaksanya ke sini. Krisis klannya, krisis lingki, semua ini memaksanya untuk melangkah maju dengan berani dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan krisis tersebut. Sekarang, semuanya telah berakhir. Dia hanya membutuhkan satu pertempuran terakhir untuk menyelesaikan krisis lingki. Hanya dengan begitu dia akan dapat memiliki akhir yang bahagia dan menjelajahi dunia dengan bebas. Bagaimana mungkin Long Chen tidak bersemangat? Dia telah menunggu ribuan tahun untuk momen ini. Ayo, Little C. Sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan buah surgawi sembilan surga untukmu. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati, kata Long Chen dengan tegas. Chen, aku tidak menginginkan buah surgawi sembilan surga. Aku menginginkanmu. Lingki tiba-tiba menangis. 424 Kata-kata Long Chen bagaikan palu berat yang menghantam jiwa Lingki. Lingki terdiam sesaat. Dia menatap kosong ke arah Long Chen, yang terengah-engah. Matanya merah, penuh dengan kekeras kepalaan dan semangat pantang menyerah. Lingki benar-benar tenggelam dalam tatapannya. Dia tidak mengerti mengapa dia akan bertemu dengan pria yang keras kepala seperti itu dalam hidupnya. Dari matanya hingga tulangnya, tidak pernah ada kata, menyerah. Mati atau menang? Itulah kredo Long Chen. Dia selalu menang, dan semua musuhnya sudah mati. Tetapi sekarang, kerajaan Changyang hanya memiliki satu kaisar pedang yang tersisa, dan itu adalah musuhnya. Begitulah Long Chen melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia tampak lemah, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Pada saat ini, Lingki benar-benar diliputi oleh emosi. Dia merasa sangat diberkati. Mungkin hati Long Chen lebih tinggi dari surga, atau mungkin dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Orang lain juga akan berpikir demikian, tetapi pada saat ini, Lingki sangat yakin bahwa Long Chen pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia tidak melakukannya, maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa Long Chen sudah mati. Si kecil, tahukah kau apa artinya ini? Artinya, apapun hasil akhirnya, aku akan tetap berusaha keras mengejarmu. Kau adalah wanitaku, saat ini, dan selamanya. Katakan padaku, mengapa aku membiarkanmu lepas dari genggamanku? Mulut Lingki terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada kata yang keluar. Jangan katakan apa-apa lagi. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Aku harus pergi ke kota Kekaisaran Biang. Aku harus ikut serta dalam pertempuran melawan Kaisar Pedang. Aku harus mendapatkan buah abadi sembilan surga. Kau harus membantuku memulihkan tubuhmu. Jika aku tidak beruntung dan keluargamu datang mencariku untuk membawamu kembali, tolong beritahu aku alamat rumahmu. Aku, Long Chen, akan membunuh dengan cara yang hebat. Aku akan membunuh dewa dan iblis dengan caraku sampai tiba saatnya aku bisa memegang tanganmu lagi. Menghadap ke langit, Long Chen mengucapkan kata-kata heroik seperti itu. Tekad di mata Long Chen telah terukir dalam di hati Lingki. Awalnya dia berpikir bahwa selama dia berbicara dengan Long Chen, Long Chen akan memilih untuk menyerah, tetapi dia benar-benar tidak memahaminya. Pada saat ini, Lingki mengerti banyak hal. Dia juga tahu bahwa Long Chen selalu keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, mustahil baginya untuk mengubahnya. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli bagaimana Lingki mencoba membujuknya, Long Chen akan berusaha keras untuk kembali ke kota Kekaisaran, mendapatkan buah abadi sembilan surga, dan meraih mimpinya selama setengah tahun terakhir. Demi sembilan surga buah roh abadi, Long Chen telah berangkat dari kota Yuanling dan bertempur selama hampir setengah tahun. Di saat-saat terakhir, Lingki telah berbicara tentang kenyataan yang begitu kejam. Orang bisa membayangkan betapa besarnya pukulan ini bagi Long Chen. Namun, Long Chen tidak mundur sama sekali. Dia hanya bersedih sesaat, lalu dia menjadi teguh pada tujuannya. Menghadapi kenyataan yang kejam, Long Chen adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Itulah sebabnya dia membuat kemajuan seperti ini hari ini. Xiao Lang diam-diam memperhatikan percakapan mereka. Ketika Long Chen mengucapkan kata terakhir, dia memperlihatkan senyum penuh pengertian karena dia tahu bahwa ini adalah Long Chen, kakak laki-lakinya. Long Chen berani mengatakan hal seperti itu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak merasakan sakit di hatinya. Beberapa kata mudah diucapkan, tetapi untuk mencapainya, seseorang harus berusaha ribuan kali lebih keras. Jika Lingki benar-benar dibawa pergi, dia telah berjanji bahwa dia akan menemukan tempat di mana Lingki berada dan mendapatkan persetujuan dari keluarganya dengan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, untuk mencapai ini, Long Chen harus melakukan perjalanan ribuan gunung dan sungai, membunuh ribuan ahli, dan mengembara di tepi hidup dan mati ribuan kali dengan hanya sedikit harapan. Skenario yang paling mungkin adalah Long Chen akan mati di suatu sudut yang tidak mencolok dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dia dan Lingki tidak akan pernah bertemu lagi. Ini adalah takdir. Terkadang, hidup itu kejam. Mereka yang mampu menentang surga dan mengubah takdir mereka sangat sedikit jumlahnya. Long Chen sudah tahu di dalam hatinya bahwa karena keputusan hari ini, karena sumpah yang dibuatnya hari ini, dia hanya bisa berjalan di jalan ini. Dengan kata lain, masa depannya sudah terbatas untuk waktu yang sangat lama. Sebelum menemukan buah abadi sembilan surga, Long Chen bekerja keras untuk mendapatkannya. Namun setelah menemukan buah itu, ia hampir kehilangan impian indahnya untuk membawa Lingki bersamanya menjelajahi dunia. Ia tidak punya pilihan selain memulai perjalanan ini, dan itu adalah perjalanan yang sangat sepi. Ia berjuang keras menuju masa depan yang mustahil. Ia hanya berharap suatu hari nanti, ia akan dapat melihat Lingki lagi, memeluknya, merasakan kehangatan tubuhnya yang menyentuh, dan merasakan perasaan dua hati yang saling menempel. Ini adalah takdir. Long Chen tahu bahwa setelah bersumpah, dia harus berjuang mati-matian di bawah kendali takdir. Namun, dia tidak menyesal. Sebenarnya, Long Chen bisa saja memilih untuk melakukan apa yang dikatakan Lingki di awal. Dia bisa saja tetap bersama Lingki melalui hidup dan mati tanpa usaha apapun. Namun, itu berarti dia sudah menyerah pada takdir. Menyerah tidak akan pernah menjadi gaya Long Chen. Dia telah menempuh jalan yang menantang surga, jadi wajar saja, dia memiliki kepribadian yang menantang surga. Namun, yang tidak diketahui Long Chen dan Lingki adalah betapa banyak kesulitan dan frustrasi yang harus mereka lalui untuk akhirnya bisa bersama demi sumpah hari ini. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Bahkan orang terkuat pun pada akhirnya akan mati di tangan takdir. Angin kencang bertiup. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Jalan di depannya tak terbatas. Seolah-olah ada batu berat yang menekan hatinya. Namun, Long Chen tidak menyerah karena ini. Dia menatap tajam ke arah kota Kekaisaran, lalu merapikan pakaiannya dan berkata dengan lembut kepada Xiaolang, ayo pergi, kita akan menyambut pertempuran terakhir kita di Kerajaan Changyang. Xiaolang, dia juga musuh bebuyutanmu. Hari ini, mari kita bertarung bersama. Xiaolang kemudian berdiri. Tubuhnya yang besar telah pulih. Pada saat ini, suasana hati Xiaolang masih belum tenang. Dia menatap Long Chen dengan tatapan penuh gairah dan mengeluarkan lolongan sedih yang mengguncang sekitarnya. Chen, Xiaolang berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan berjuang bahu-membahu denganmu sampai akhir. Lingqi menerjemahkan untuk Long Chen. Baiklah, ayo kita berangkat. Mari kita maju untuk masa depan kita yang indah. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Tawanya meredakan suasana dan membangkitkan semangat juang mereka. Di bawah angin, dua orang dan seekor serigala mulai bergerak menuju ke arah kota Kekaisaran Biang. Long Chen tahu bahwa orang-orang itu pasti menunggunya. Dua bulan sudah waktu yang lama. Pertempuran terakhir, Long Chen tahu bahwa itu pasti akan menjadi hal yang sangat menarik. Di kota Kekaisaran, dengan kematian pangeran keempat Lin Zichen, suasana berubah aneh. Semua orang telah memperhatikan bahwa tampaknya ada momentum badai. Belakangan ini, masalah Long Chen telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Biang. Sekarang, siapapun di kota Kekaisaran Biang tidak hanya akan mengenal Long Chen, tetapi juga akan dapat menceritakan secara rincin masalah Long Chen yang menyelinap ke istana Kekaisaran dan akhirnya membunuh Lin Zichen di depan Jiang Cheng. Long Chen membunuh si jenius yang awalnya paling disukai di kerajaan Changyang. Keributan yang disebabkan oleh masalah ini jauh lebih besar daripada keributan yang disebabkan oleh apa yang dia lakukan saat melarikan diri. Long Chen seperti kuda hitam yang tiba-tiba muncul dan memperoleh kemenangan terakhir, berhasil menarik perhatian hampir semua orang di kota Kekaisaran Biang. Dan pernyataan terakhir Long Chen menyebabkan keributan di kota Kekaisaran Biang. Sekarang, semua orang tahu bahwa setelah Long Chen membunuh pangeran keempat Lin Zichen, dia akan kembali ke kota Kekaisaran Biang dan memulai pertempuran terakhir dengan ahli terkuat di kerajaan Changyang. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini membuat semua petinggi kerajaan Changyang merasa terkejut. Menurut mereka, Long Chen sudah menjadi ahli kelas satu di kerajaan Changyang. Kekuatannya saat ini mungkin hanya kalah dari Kaisar Pedang dan penguasa Istana Setan Langit, Zhao Qingyun. Tentu saja, identitas Long Chen sudah diketahui semua orang. Dari Pedang Iblis Kaisar yang digunakannya dan tiga keterampilan rahasia besar yang ditunjukkannya, tidak diragukan lagi bahwa Long Chen telah bergabung dengan Istana Iblis Langit dan menjadi penguasa Istana Iblis Langit berikutnya. Pertarungan antara Lin Zichen dan Long Chen sebenarnya adalah pertarungan antara dua kekuatan kerajaan Changyang. Dan kematian Lin Zichen memberikan tekanan besar pada keluarga kerajaan. Ini berarti bahwa jika Long Chen tidak mati, maka sangat mungkin bahwa dalam waktu dekat, keluarga kerajaan akan sepenuhnya kalah dari Istana Setan Langit. Kemudian, posisi kaisar juga akan tergantikan, dan keluarga kerajaan akan menghadapi bahaya kepunahan. Pada saat ini, suasana di kota Kekaisaran Bi yang seperti akan datangnya Badai Gunung. Pangeran pertama membawa kembali berita bahwa Long Chen akan datang untuk menantang Kaisar Pedang, tetapi tidak ada waktu yang spesifik. Jadi, saat mereka menunggu dengan cemas, waktu berangsur-angsur berlalu selama dua bulan. Dalam dua bulan ini, bukan saja opini publik tidak berkurang, tetapi juga cenderung meluas. Di sebuah warung teh kecil, terjadilah diskusi seperti itu pada saat itu. Saudara Zhang, mengapa Anda ingin datang ke sini untuk minum teh hari ini? Saya lihat Anda biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Salah seorang pria parubaya memanggil orang lain dan berkata sambil tersenyum. Berlatihlah. Aku tidak bisa tenang sama sekali, jadi aku sengaja datang ke warung teh untuk mencari tahu berita bahwa Long Chen dari Istana Setan Langit akan datang ke sini hari ini. Pria itu berkata dengan lembut. Masih belum ada pergerakan. Seharusnya tidak ada pergerakan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata. Karena tantangan Long Chen ini, sekarang terjadi badai di kota kekaisaran. Aku hanya tidak tahu apakah Long Chen akan datang atau tidak. Sudah dua bulan. Saudara Chen, apakah menurutmu Long Chen membodohi kita? Kurasa tidak. Ku dengar dia datang untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Kurasa sudah waktunya. Ku dengar kota kekaisaran sudah melakukan persiapan yang cukup. Ku rasa kalau dia tidak datang selama sebulan lagi, dia pasti akan membodohi kita. Putra Kaisar Pedang yang mulia terbunuh. Mengapa dia tidak membunuh saja untuk bisa sampai ke Istana Setan Langit? Pria itu menyuarakan keraguannya. Saya juga tidak tahu. Saya khawatir dia menunggu Long Chen datang. Saya mendengar bahwa dengan karakter Long Chen, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dia seharusnya segera datang. Mari kita tunggu dan lihat. 425 Saat ini, Istana Kekaisaran sedang mengadakan sidang pengadilan pagi. Namun, karena ada acara besar yang terjadi beberapa waktu lalu, suasananya menjadi sangat hening. Setelah kerusuhan binatang iblis di kota Jiang Utara, Kerajaan Changyang sebenarnya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Kerajaan Changyang didirikan atas dasar seni bela diri. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan seni bela diri. Pertemuan pengadilan pagi hanyalah tradisi baik yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Pada dasarnya tidak memiliki manfaat praktis. Karena kendali Kaisar Pedang, Kerajaan Changyang terkadang tidak tampak seperti sebuah negara, tetapi wilayah yang diperintah oleh sekte. Kerajaan Changyang tidak memiliki banyak hukum, hanya memiliki kekuatan dan aturan keluarga kerajaan. Tentu saja, di benua pengorbanan naga, semua negara yang disebut negara kurang lebih tampak sama dengan Kerajaan Changyang. Upacara Istana Pagi merupakan satu-satunya upacara di Kerajaan Changyang yang menyerupai sebuah negara. Pada saat ini, para pejabat lainnya dengan santai melaporkan situasi di berbagai daerah. Pada saat ini, Patriar Klan Gongsun keluar dari barisan dan berkata, Yang Mulia, jumlah orang asing di kota Kekaisaran telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Tidak seperti ini selama 10 tahun terakhir. Karena itu, telah terjadi banyak kecelakaan di kota Kekaisaran. Pada saat ini, Kaisar Pedang sedang duduk di kursi giyok putih dengan mata terpejam. Dia tampak seperti sedang tertidur. Ketika Patriar Klan Gongsun berbicara, dia tidak bergerak sama sekali. Setelah Patriar Klan Gongsun selesai berbicara, Kaisar Pedang perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari matanya. Semua pejabat segera menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Kaisar Pedang. Jika Longchen datang ke sini, dia pasti akan sangat terkejut. Ini karena mata Kaisar Pedang tidak sehitam malam itu, tetapi kemasan. Kaisar Pedang bermata hitam itu memancarkan aura yang sangat feminin, sementara Kaisar Pedang di depannya mendominasi, intens, dan maskulin. Mata emasnya tampak terbakar dengan api, membuatnya tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Sebenarnya, ada sebuah legenda di antara orang-orang kerajaan Changyang. Karena Kaisar Pedang mengolah sebuah teknik rahasia yang tidak diketahui, matanya akan berubah warna. Pada siang hari, matanya akan berwarna kemasan, dan pada malam hari, matanya akan berwarna hitam. Bahkan, setiap kali malam tiba, matanya akan berubah menjadi kemasan. Pada saat ini, mata emas Kaisar Pedang menyapu Patriar Klan Gongsun. Karena tidak mampu menahan tekanan, tubuh Kepala Klan Gongsun sedikit gemetar. Jadi seperti itu. Aku tahu apa tujuan mereka di sini. Mereka mungkin di sini untuk menyaksikan pemuda bernama Long Chen menantangku. Kaisar Pedang berbicara kata demi kata. Suaranya sangat tenang, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Memang begitu. Kepala Klan Gongsun tidak punya pilihan selain mengakui bahwa orang luar ini hanya datang untuk menonton pertunjukan. Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan pertarungan tingkat tinggi seperti itu. Kemudian, ada masa hening lagi. Bagaimana kalau begini? Kaisar Pedang tiba-tiba berkata, Gongsun, pimpin klanmu dan bunuh semua orang yang datang untuk menonton pertunjukan. Tumpuk mayat mereka di luar gerbang kota kerajaan. Aku ingin melihat siapa lagi yang datang untuk menonton pertunjukan. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Semua orang terkesiap, dan bahkan kulit kepala mereka pun terasa sedikit mati rasa. Namun, ini adalah sifat Kaisar Pedang, dan mereka sudah terbiasa dengannya selama bertahun-tahun. Dipahami, kepala klan Gongsun menerima perintah itu dan segera mundur. Begitu pertemuan pagi selesai, kota kerajaan pasti akan dipenuhi pertumpahan darah. Hati semua orang terbakar oleh kegembiraan, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Sudah dua bulan. Kapan Longchen akan datang? Aku tidak sabar lagi. Batian, kaulah yang membawa berita itu kembali, jadi ceritakan padaku. Tatapan Kaisar Pedang menyapu Lin Batian. Lin Batian menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Semenjak kematian Lin Zichen, emosi Kaisar Pedang agak tidak stabil, dan dia telah membunuh banyak orang dalam kurun waktu ini. Oleh karena itu, Lin Batian agak takut pada ayahnya ini. Dulu, kekuatan Longchen hanya sedikit lebih kuat dari saudara keempat. Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa kekuatan ayah seratus kali lebih kuat dari Longchen. Jika dia belum cukup berkembang, dia mungkin tidak akan berani datang. Longchen mungkin terlalu percaya diri, dan saya pikir dia hanya akan datang setelah mencapai alam penyempurnaan surgawi. Namun, butuh setidaknya beberapa tahun baginya untuk mencapai alam penyempurnaan surgawi, jadi saya pikir dia berbicara omong kosong. Longchen pasti tidak akan berani datang. Setelah Lin Batian selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Longchen, dan buru-buru kembali untuk memberitahu Kaisar Pedang, yang kemudian menyebabkan keributan besar. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, dia memang merasa bahwa itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa hebat Longchen, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Kaisar Pedang. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu besar. Yang mulia Kaisar pertama benar. Kurasa Longchen hanya berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi, dan bakatnya seharusnya sama dengan yang mulia Kaisar ke-4. Orang-orang muda sombong dan angkuh, dan wajar bagi mereka untuk berbicara besar. Ketika dia sadar, dia akan mengerti betapa menggelikannya dia. Karena itu, aku juga berpikir bahwa dia hanya membodohi kita, dan dia tidak akan datang. Pada saat ini, pemimpin klan Zou angkat bicara. Saat mereka berbicara, senyum perlahan muncul di wajah Kaisar Pedang. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara tegas, omong kosong, aku tahu dia pasti akan datang. Perkataan Kaisar Pedang membuat hati semua orang bergetar, dan mereka menghirup udara dingin. Dalam sekejap, semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tepat saat Kaisar Pedang selesai berbicara, seseorang di luar bergegas masuk ke ruang singgah sana, meneriakkan kata, laporkan. Orang itu buru-buru berlutut di tanah, dan berkata dengan gelisah, melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar, di luar kota kekaisaran. Di sana, Longchen dan serigala iblisnya telah muncul. Kata-katanya langsung membuat seluruh ruang singgah sana bergetar. Semua orang mulai berdiskusi, dan mereka saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar datang. Lin Batian hampir mati ketakutan. Dia baru saja berkata dengan yakin bahwa Longchen pasti tidak akan datang, tetapi siapa sangka dalam waktu kurang dari 15 menit, Longchen sudah tiba. Hei, apakah kamu salah lihat? Apakah kamu yakin itu Longchen? Lin Batian menenangkan dirinya, dan bertanya dengan suara dingin. Saya benar-benar tidak salah lihat. Lebih dari 10 ribu orang di atas tembok kota melihatnya, dan ada juga serigala iblis hitam di samping Longchen. Saya benar-benar tidak salah lihat. Dia berdiri di luar kota kekaisaran, dan dia sudah berkata untuk membiarkan yang mulia kaisar keluar. Saat dia berbicara, orang itu tiba-tiba ragu-ragu. Pada saat ini, mata emas kaisar pedang menatapnya, dan dia berkata tanpa ekspresi, katakan padaku, apa kata-kata aslinya? Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Jawab dengan jujur, atau mati. Kata-kata kaisar pedang mengejutkan orang yang melaporkan berita itu. Bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan sesuatu? Dia buru-buru berkata, bocah itu. Bocah itu menyuruh yang mulia kaisar untuk segera pergi dan melayaninya. Yang mulia kaisar, bocah ini terlalu berani, dan dia tidak tahu arti kematian. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata yang memalukan, dan dia pantas mati. Setelah mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Longchen akan begitu berani mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Kaisar pedang adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa di Kerajaan Changyang, dan dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Namun hari ini, sosok kecil seperti Longchen benar-benar menyuruhnya untuk kenyahlah. Terlebih lagi, Longchen ingin dia melayaninya. Ini sungguh gila. Tidak ada seorang pun yang berani menatap ekspresi kaisar pedang, dan mereka dapat membayangkan betapa jeleknya ekspresi kaisar pedang saat ini. Begitukah? Kaisar pedang tertawa pelan. Tanpa diduga, dia tidak marah. Akhirnya tiba juga, aku sudah tidak sabar menunggunya. Sambil tersenyum, kaisar pedang berdiri. Jubah emas menutupi tubuhnya, dan dia melangkah maju beberapa kali, menuruni tangga dan keluar dari ruang singgah sana. Semuanya, pergilah, jangan biarkan tamu kita menunggu terlalu lama. Langkah kaki kaisar pedang perlahan-lahan melewati orang yang melaporkan berita itu. Ketika dia lewat, dia dengan lembut menyentuh bahu orang yang melaporkan berita itu. Dalam sekejap, mata orang itu membelalak, dan dia dengan lembut jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Semua orang tercengang. Dari sini, dapat dilihat bahwa niat membunuh kaisar pedang sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, senyum di wajahnya mungkin terkondensasi dari niat membunuhnya. Semua orang diam karena takut, dan tidak ada yang mengasihani orang yang menyedihkan itu. Sebaliknya, mereka berjalan mengelilinginya dan langsung mengikuti kaisar pedang, demetar saat mereka berjalan menuju gerbang kota kekaisaran. Apakah Longchen ini benar-benar suka bertarung di gerbang kota? Kudengar saat dia membunuh Zichen, dia juga berada di luar gerbang kota. Sungguh menarik, bocah nakal yang menarik. Terakhir kali di istana kekaisaran, aku benar-benar tidak mengenalinya, berjalan di paling depan, suara Jian Huang perlahan menyebar ke punggungnya. Sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang kota. Meskipun kata-kata kaisar pedang sangat mendesak untuk bertarung dengan Longchen, kecepatan berjalannya relatif lambat, seolah-olah dia menikmati prosesnya. Pada saat ini, kota kekaisaran sudah berantakan. Setelah mendengar berita itu, semakin banyak orang berbondong-bondong menuju ke arah gerbang kota. Jalan-jalan penuh sesak dengan orang-orang. Jika bukan karena seseorang yang membuka jalan bagi kaisar pedang, kaisar pedang mungkin tidak akan punya tempat untuk pergi. Kuda hitam paling tidak normal dalam sejarah kerajaan Changyang melawan kekuatan nomor satu kerajaan Changyang. Tidak seorang pun yang tidak ingin melihat pertempuran ini. Tembok kota-kota kekaisaran bi yang cukup besar. Orang-orang ini dengan cepat bergegas menuju puncak tembok kota. Bahkan para prajurit tidak dapat menghentikan begitu banyak orang. Segera, tembok kota itu penuh sesak dengan orang-orang. Di belakang kerumunan, kaisar pedang memimpin sekelompok orang dan perlahan berjalan menuju ke arah gerbang kota. Pada saat ini, hanya kaisar pedang yang tersenyum. Ekspresi orang lain sangat serius. Di depan kerumunan, di dataran luas di luar kota kekaisaran bi yang Longchen bersandar pada siaolang dengan tangan disilangkan, melihat ke arah kota kekaisaran dengan tenang. Ketika pertama kali tiba di kota kekaisaran bi yang, ia hampir berada di posisi ini. Ia bahkan membunuh seorang jenderal penjaga kota kekaisaran di sini dan bertemu dengan komandan ketujuh. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, begitu banyak waktu telah berlalu. Saat itu, Lingqi masih memiliki trate giyok langit yang mendalam, tetapi sekarang, masa depan Lingqi bergantung padanya, Longchen, untuk memperjuangkannya sekali lagi. 426. Si kecil, apakah kamu melihatnya? Di atas kota kekaisaran bi yang, ada lautan manusia, mereka semua melihat ke arah kita. Longchen mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Pada saat ini, karena kemunculan Longchen, gerbang kota kekaisaran bi yang sudah ditutup. Kota kekaisaran bi yang menghadapi musuh yang tangguh. Di luar kota kekaisaran, tentu saja ada ruang kosong. Hanya siluet Longchen dan siaolang yang terlihat jelas di sini. Saat ini, siaolang sedang berbaring di tanah, melihat ke arah tembok kota. Akhirnya, ada kesempatan untuk membalas dendam. Siaolang sangat gembira. Setelah menahan kebencian selama hampir 10 tahun, hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Bagi siaolang, pemusnahan keluarganya adalah pertumpahan darah yang harus dibayar dengan darah. Hanya dengan begitu kaisar pedang dapat menebus kejahatannya. Siaolang selalu sangat baik. Kaisar pedang membunuh seluruh keluarganya. Sekarang, yang ingin dilakukannya adalah membunuh kaisar pedang sendirian. Dan kali ini, Longchen dan siaolang bertarung berdampingan. Jika siaolang mengandalkan dirinya sendiri, mustahil baginya untuk menjadi lawan kaisar pedang. Longchen melihat orang-orang di tembok kota dari bawah. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota juga mencoba yang terbaik untuk menilai Longchen, sosok legendaris ini. Dia masih cukup jauh dari tembok kota. Hanya mereka yang memiliki seni bela diri yang kuat dan penglihatan yang tajam yang dapat melihat penampilannya dengan jelas. Ternyata Longchen masih sangat muda. Dia hanyalah legenda kerajaan Changyang kita. Sayangnya, dia berasal dari Istana Iblis Surgawi. Dia menentang keluarga kerajaan. Benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat membunuh pangeran keempat, Lin Zichen, bisa bersikap sederhana. Kudengar dia juga membunuh Lord Sword Demon. Dua dari tiga ahli hebat keluarga kerajaan telah tewas di tangannya. Sword Emperor akan menjadi yang berikutnya. Apakah kau bercanda? Kaisar pedang akan menjadi yang berikutnya. Apakah kau pikir yang mulia Kaisar pedang akan kalah dari Longchen? Itu salah bicara? Salah bicara, kata lelaki itu sambil tersenyum malu sebelum melanjutkan pembicaraannya dengan orang-orang di sebelahnya. Di tengah-tengah penantian semua orang, gerbang kota akhirnya terbuka dengan keras. Sekelompok orang muncul di gerbang kota. Mereka adalah para ahli yang tersisa dari kerajaan Changyang. Kaisar pedang dengan pupil emas berdiri di depan mereka. Ketika orang banyak melihat Kaisar pedang, mereka semua bersorak dengan sekuat tenaga. Tentu saja, mereka tidak serta-merta mendukung pemerintahan Kaisar pedang. Hanya saja mereka sekarang berada di kota Kekaisaran, jadi mereka tentu saja harus berdiri di pihak kota Kekaisaran. Tentu saja, jika Longchen menang, mereka tidak akan bersedih. Hanya ketika nyawa mereka benar-benar terancam, mereka baru akan benar-benar merasa terancam. Begitu gerbang kota terbuka, Longchen melihat dua sinar cahaya kemasan mendarat di tubuhnya. Seketika, Longchen merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk kulitnya dengan ringan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan bahkan sedikit sakit. Itulah tatapan Kaisar pedang. Dari jauh, Longchen sudah bisa melihat mata emasnya. Si kecil, apakah kamu melihat matanya? Matanya tampak berbeda dari malam itu. Longchen bertanya dengan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa mata Kaisar pedang berwarna hitam pekat, dan temperamennya tampaknya tidak seganas dan setajam sekarang. Aneh, sungguh aneh. Lingxi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung. Jiwa Kaisar pedang ini terasa tidak begitu lengkap. Rasanya seperti ada separuh yang hilang. Aku tidak tahu kemana perginya. Aku ingat saat aku melihatnya malam itu, aku merasakan hal yang sama. Namun saat itu, bagian jiwanya yang hilang tampaknya adalah bagian yang sekarang menempati tubuh Kaisar pedang. Kata Lingxi. Dia hampir bingung. Longchen tidak mengerti sama sekali. Karena kamu tidak bisa mengerti, misiku adalah menyingkirkannya. Little Si, aku pasti akan menepati janjiku. Mulai sekarang, aku akan memenuhi janjiku. Memikirkan sumpah sebelumnya, Longchen dipenuhi dengan semangat juang. Oh, sekarang Longchen sudah ada di sini, Lingxi tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dia hanya bisa mengikuti keputusan gila Longchen untuk saat ini. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Longchen masuk akal. Jika dia terus hidup dengan Lingxi saat ini selama sisa hidupnya, itu bukan gaya Longchen untuk menjalani kehidupan yang tidak terhormat. Namun, jika dia ingin menyelesaikan langkah terakhir, itu akan sangat sulit. Lingxi tahu bahwa kekuatan Longchen berkembang sangat cepat. Untuk dapat mencapai alam seperti itu dalam waktu satu tahun yang singkat, dia sudah dapat dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Namun, titik awal Longchen terlalu tergesa-gesa. Jika dia ingin mencapai langkah itu, seharusnya tidak ada harapan. Lingxi tahu bahwa ada jurang pemisah di antara mereka, jadi dia merasakannya lebih dalam. Namun, setelah Longchen menghadapi pertempuran terakhir, dia tidak berani mengatakan apapun, dan hanya diam menyaksikan pertarungan Longchen. Kali ini, lawannya adalah Kaisar Pedang, lawan terkuat yang pernah dihadapi Longchen. Dibandingkan dengan Raja Harimau Bulan Kegelapan yang terluka, Kaisar Pedang terlalu kuat. Akhirnya kau keluar juga. Kau sangat lamban. Kupikir yang mulia masih tidur. Bahkan dalam menghadapi tekanan yang begitu besar, Longchen tidak panik. Sebaliknya, dia menggoda. Hanya ini saja sudah cukup untuk mendapatkan kekaguman semua orang. Kaisar Pedang tidak menjawab perkataan Longchen. Ia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk kembali, lalu dengan tenang menatap Longchen saat ia berjalan keluar dari tembok kota. Saat ini, ia berada sekitar 150 meter dari Longchen, lalu 100 meter, lalu 50 meter, dan akhirnya 20 meter. Saat ini, Kaisar Pedang berhenti, dan hati semua orang menegang. Ini adalah pertempuran yang paling berdampak dalam 10 tahun terakhir, dan kemungkinan besar akan terjadi saat ini. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata, takut kehilangan detail apapun. Setelah Kaisar Pedang berdiri diam, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Longchen dan berkata, Sekitar dua bulan yang lalu, aku bertemu Zhao Qingyun. Aku ingin bertarung sampai mati dengannya, tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa kau adalah lawanku. Aku bertanya kepadanya apakah dia bercanda, dan dia berkata bahwa aku mempercayai kata-kata Zhao Qingyun, jadi aku menunggu sampai hari ini. Kau membunuh dua puteraku dan satu adik laki-lakiku, tetapi aku tidak menyentuh keluargamu atau sektemu karena aku menghargai potensimu. Aku harap kau tidak akan kalah terlalu cepat hari ini. Jika aku tidak menikmati diriku sendiri sepuasnya, aku takut aku akan membunuh seluruh keluargamu. Longchen sungguh-sungguh mendengarkan kata-kata Kaisar Pedang. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan memuaskan. Untuk momen hari ini, aku sudah mempersiapkan diri selama dua bulan. Aku yakin kau tidak akan kecewa. Di hadapan Kaisar Pedang, Longchen berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Percakapan mereka terdengar sangat jelas di tengah padang gurun yang luas. Semua orang dapat mendengar lawan bicara mereka dengan jelas. Kaisar Pedang sangat menghargai Longchen, itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Longchen tahu bahwa kebencian Kaisar Pedang terhadap Longchen hampir sama dengan kebencian Xiaolang terhadap Kaisar Pedang. Kudengar kau punya saudara dari keluarga Mo, dan kemudian seluruh keluarganya terbunuh. Aku menyelidikinya, dan seharusnya itu Mo Xiaolang. Setelah memasuki alam rahasia surga yang terbakar, dia tidak pernah keluar lagi. Satu-satunya anggota keluarga Mo yang tersisa sebenarnya sudah mati. Pada titik ini, Kaisar Pedang sedikit emosional. Ketika Longchen melihat ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dia langsung menjadi sedikit marah. Bukankah keluarga kerajaanmu juga begitu? Setelah kau meninggal, selain Lin Batian, yang lainnya hanyalah kucing dan anjing. Aku tidak mau repot-repot membunuh mereka. Apakah ingin tahu bagaimana Lin Chang Tian meninggal? Dia dibakar hidup-hidup olehku. Apakah kau tahu bagaimana Lin Xi Chen meninggal? Dia diiris-iris oleh pedangku. Longchen berkata dengan dingin. Tubuh Kaisar Pedang bergetar hebat. Kemudian, dia menatap Longchen dengan niat membunuh yang tak bisa disembunyikan. Mata emas yang aneh, Longchen diam-diam terkejut. Percakapan mereka terdengar jelas oleh yang lain. Ketika mereka melihat niat membunuh di mata Kaisar Pedang, mereka semua tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. Suara mendesing. Kaisar Pedang hanya melangkah maju satu langkah. Tiba-tiba, angin puyuh bertiup ke arah Longchen. Angin kencang bersiul, dan tanah padat kota kekaisaran seperti pasir kuning di luar kota Jiang di utara. Tanah itu terangkat oleh kekuatan Kaisar Pedang. Xiaolang. Longchen berteriak. Kemudian, seperti biasa, dia langsung berpisah dari Xiaolang. Melawan ahli super seperti Kaisar Pedang, Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan semua kartu trufnya. Tentu saja, yang paling penting adalah transformasi jiwa naga dan keterampilan hebat benih iblis di hati dao. Ketika kedua peningkatan itu selesai, kekuatan agung mengalir melalui tubuh Longchen. Kisejati yang bergejolak mengalir melalui 18 galaksi di tubuhnya. Kisejati mengalir lebih lancar, dan Longchen dapat melepaskan lebih banyak kisejati. Pada saat ini, Xiaolang juga menggunakan dua peningkatan dari keterampilan hebat benih iblis di hati dao, yang memungkinkan kekuatan iblisnya mencapai tingkat yang mendekati keadaan mencapai surga. Ini berarti bahwa Xiaolang dapat mengendalikan lebih banyak api leluhur iblis sembilan ketenangan. Perubahan pada Longchen dan Xiaolang membuat Kaisar Pedang, yang awalnya tenang, mendesah kagum. Pertama, transformasi jiwa naga Longchen mengejutkan Kaisar Pedang. Sudah lama ku dengar bahwa transformasi jiwa binatangmu sangat menentang alam. Aku tidak menyangka itu berada pada level seperti itu. Ditambah dengan keterampilan hebat benih iblis di hati dao, kisejati milikmu hampir sama dengan seorang prajurit alam surga. Tidak heran Zichen dikalahkan olehmu. Tidak heran Zhao Qingyun berkata bahwa kau adalah lawanku. Suara Kaisar Pedang sedikit bergetar. Kemudian, dia melihat keterampilan hebat benih iblis milik Xiaolang di hati dao, yang membuatnya semakin tercengang. Apa? Seekor binatang iblis benar-benar dapat menumbuhkan keterampilan hebat benih iblis di hati dao? Monster macam apa ini? Hal ini hampir di luar akal sehat Kaisar Pedang. Ia yakin dengan pengetahuannya, tetapi ketika binatang iblis itu menggunakan keterampilan hebat benih iblis di hati dao, Kaisar Pedang tidak dapat berkata apa-apa. Orang-orang di tembok kota juga mendengar kata-kata Kaisar Pedang. Apakah aku salah dengar? Longchen sebenarnya memiliki kisjati dari alam surga yang mencapai. Binatang iblis itu benar-benar dapat mengolah keterampilan hebat benih iblis di hati dao. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Tenanglah. Ini hanya permukaannya saja. Kita lihat saja kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun Kaisar Pedang terkejut, dia tidak takut. Ini berarti bahwa meskipun Longchen seperti ini, dia masih bisa mengalahkan Longchen. 427. Bahkan Kaisar Pedang sendiri tidak dapat mempercayai hal ini, apalagi yang lainnya. Pada saat ini, dia menatap kosong ke lengan kanannya yang hancur. Perasaan hampa dan rasa sakit yang menusuk memberitahunya bahwa dia benar-benar lumpuh. Dia dilumpuhkan oleh seorang junior dan binatang iblis yang tidak dapat dijelaskan. Seluruh tubuhnya terbakar amarah. Pada saat ini, Kaisar Pedang bagaikan binatang buas yang baru saja meletus. Urat-uratnya menggelembung saat dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Kemudian, dia melotot ke arah Longchen, yang ada di depannya, dan anak serigala di belakangnya. Hancurnya lengan kanan Kaisar Pedang membuat orang-orang di tembok kota tercengang. Semua orang saling memandang dan menggosok mata, berpikir bahwa mereka pasti salah lihat. Terutama Lin Batian, pemandangan di kota Jiang sepertinya terulang kembali saat ini. Dia benar-benar merasakan sakit dan panik, karena saat itu, Lin Zichen tewas di tangan Longchen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagi Lin Batian, Longchen bagaikan mimpi buruk, mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia bangun. Raungan marah Kaisar Pedang membuat Lin Batian tercengang. Di dalam hatinya, ayahnya adalah orang yang menakutkan. Dia tidak akan pernah menunjukkan emosinya di wajahnya. Namun, pada saat ini, bahkan jika Lin Batian memejamkan mata, dia masih bisa merasakan kemarahan Kaisar Pedang. Pada saat ini, seseorang menepuk bahu Lin Batian. Lin Batian tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke belakang. Dia tertegun. Pupil matanya membesar dan pikirannya menjadi kosong. Dia melihat seseorang, seseorang yang telah dilihatnya ribuan kali. Orang ini masih meraung marah di dasar tembok kota. Mengapa dia ada di sini? Keterkejutan Lin Batian membuat yang lain menoleh. Kemudian, mereka semua melihat orang yang berdiri di belakang Lin Batian. Semua orang memasang ekspresi kosong. Ini adalah lawan pertama yang memaksaku untuk muncul. Orang itu berkata dan menghilang dari tembok kota. Kemudian, semua orang melihat bayangan hitam bergerak ke arah Long Chen. Orang-orang di tembok kota tidak dapat bereaksi sejenak. Lin Batian mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Kemudian, dia menatap kerumunan dengan tatapan kosong dan berkata dengan penuh semangat, Semuanya, aku, aku sebenarnya punya dua ayah kekaisaran. Mata hitam itu milik Kaisar Pedang. Bahkan putranya, Lin Batian, mengira bahwa hanya ada satu Kaisar Pedang. Siapa yang mengira bahwa akan ada dua Kaisar Pedang? Pada saat ini, Long Chen juga merasakan aura kuat menyapu ke arahnya. Dia membuka matanya dan melihat bayangan hitam bergulir turun dari menara gerbang kota. Kemudian, seperti angin puyuh, bayangan itu dengan cepat tiba di sini. Dengan sekali pandang, Long Chen dapat mengetahui bahwa itu pasti seniman bela diri reaching heaven state dengan kecepatan seperti itu. Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka akan ada ahli alam surga yang lain di kota Kaisaran. Namun, ketika Long Chen melihat penampilan orang itu, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Orang yang berdiri di sebelah Kaisar Pedang adalah seorang Kaisar Pedang. Kedua Kaisar Pedang itu tampak persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa salah satu dari mereka memiliki mata hitam, sedangkan yang lainnya memiliki mata emas. Kaisar Pedang bermata hitam tidak terluka, sedangkan Kaisar Pedang bermata emas kehilangan satu lengannya. Long Chen sangat terkejut saat melihat kedua Kaisar Pedang itu. Dia tidak terkecuali. Ketika semua orang di kota Kekaisaran melihat ada dua Kaisar Pedang di bidang penglihatan mereka, mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir normal. Di mata semua orang, ini pada dasarnya mustahil. Bagaimana mungkin dua orang terlihat persis sama? Mereka berdua berada di alam penyempurnaan surga. Semua orang di kota Kekaisaran tahu bahwa Kaisar Pedang mempraktikkan teknik rahasia. Itulah sebabnya mata mereka berwarna hitam di malam hari dan berwarna emas di siang hari. Namun, tampaknya sebenarnya ada dua Kaisar Pedang. Semua orang terkejut. Pada saat ini, suara lingsi yang tercengang terdengar, Kakak Chen, aku telah menemukan bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah orang yang sama. Hanya ketika jiwa mereka menyatu, mereka akan membentuk jiwa yang utuh. Namun, mengapa jiwa yang sempurna terbagi menjadi dua dan kemudian menempati dua tubuh yang identik? Dari kedua tubuh ini, energi sejati dari yang emas cenderung ke arah atribut yang, sedangkan yang lain adalah atribut in. Bahkan aku belum pernah melihat hal yang begitu ajaib sebelumnya. Satu jiwa sebenarnya telah terbagi menjadi dua dan menempati dua tubuh yang identik, memiliki kekuatan yang sama. Bagi Long Chen, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tahu bahwa masalah yang paling mendesak sekarang bukanlah kemunculan Kaisar Pedang bermata hitam, tetapi bagaimana menghadapi dua prajurit alam penyempurnaan surga. Salah satu Kaisar Pedang telah melukai mata Long Chen. Sekarang yang lain telah muncul. Apa yang harus dia lakukan? Berkat kerjasamanya dengan Xiao Lang, Long Chen hampir mengamankan kemenangan. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan besar seperti ini saat ini. Melihat ekspresi sangat marah dari kedua Kaisar Pedang itu, Long Chen tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan pertempuran yang terjadi di bawah. Pertarungan hari ini sungguh tak terduga. Beberapa saat yang lalu, pertarungan condong ke pihak Long Chen. Tak seorang pun menduga akan muncul Kaisar Pedang lainnya. Long Chen benar-benar tamat. Melihat ekspresi kedua Kaisar Pedang, Long Chen tahu bahwa situasinya tidak baik. Baru saja, dia dan Xiao Lang masing-masing menduduki satu sisi Kaisar Pedang bermata emas. Sekarang kedua Kaisar Pedang itu bersama, Long Chen dan Xiao Lang akan mudah dipisahkan. Long Chen bisa menghadapi satu Kaisar Pedang, tetapi Xiao Lang jelas tidak bisa. Xiao Lang. Pada saat ini, Long Chen berteriak. Dia segera berputar dan menyerang ke arah Xiao Lang. Saat Long Chen bergerak, yang lain juga bergerak. Aku ingin menyelamatkan bajingan ini. Suara tawa yang menyeramkan terdengar. Tepat saat Long Chen bergerak, Kaisar Pedang bermata hitam muncul di depannya. Pedang ki yang cemerlang melesat ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru menggunakan hantu tanpa jejak untuk menghindari serangan itu. Namun, karena ini, ia kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Lang. Tepat pada saat ini, Kaisar Pedang bermata emas mencibir, dan dia sudah muncul di depan anak serigala itu. Meskipun dia kehilangan lengan dan darah sertaki di tubuhnya telah berkurang, itu tidak terlalu memengaruhinya. Dia masih bisa meletus dengan kekuatan alam kenaikan hanya dengan satu tangan, dan anak serigala itu, yang masih berada di peringkat kesembilan dari peringkat bumi, tidak dapat melawannya. Mati kau, Pedang tertinggi jalan bela diri. Saat mendekati Xiao Lang, Kaisar Pedang bermata emas tiba-tiba menggunakan jurus ini. Dalam sekejap, Pedang ki yang besar bergemuruh ke arah Xiao Lang, menyebabkan tanah bergetar. Cahaya dingin berkelebat di mata Xiao Lang. Saat dia mundur, api yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, klon api ilahi muncul dari tubuhnya dan berbaris, menyerang pedang tertinggi jalan bela diri milik Kaisar Pedang bermata emas. Bang, bang, bang. Di bawah pedang tertinggi jalan bela diri, klon api ilahi hancur. Namun, setiap klon api ilahi mampu melemahkan kekuatan pedang tertinggi jalan bela diri. Pada saat 30 klon api ilahi hancur, Xiao Lang telah berhasil bergerak ke kiri Kaisar Pedang bermata emas. Dengan hembusan, api leluhur iblis 9 ketenangan menyapu ke arah Kaisar Pedang bermata emas lagi di bawah kendali Xiao Lang. Benda terkutuk itu lagi. 9 api leluhur iblis adalah hal yang paling dibenci Kaisar Pedang bermata emas. Justru karena 9 api leluhur iblis, Kaisar Pedang bermata emas kehilangan satu lengan. Oleh karena itu, ketika dia melihat 9 api leluhur iblis, dia menjadi semakin marah. Kecepatan Xiao Lang tidak ada apa-apanya dibandingkan Kaisar Pedang bermata emas. Ketika Xiao Lang melepaskan 9 api leluhur iblis, Kaisar Pedang bermata emas menggunakan 9 langkah istana ilahi untuk menghindarinya. Dengan tawa buas, Kaisar Pedang bermata emas langsung menggeser tubuhnya dan muncul di sisi lain Xiao Lang. Pada saat ini, tangan Kaisar Pedang bermata emas meletus dengan keributan besar. Sinar cahaya keemasan bersiul gila-gilaan di dalamnya, dan Pedang Ki ilusi terus muncul di dalamnya. Bajingan, kau masih hidup kali ini. Prinsip Pedang berdaulat, Pedang tertinggi berdaulat. Gemuruh. Dengan ledakan keras, ribuan Pedang Ki melesat keluar dari jari-jari Kaisar Pedang bermata emas. Pedang itu tidak kalah dengan Pedang tertinggi iblis yang digunakan Long Chen dengan Pedang Kaisar iblis. Serangan sebesar itu membuat Xiao Lang, yang baru saja menggunakan 9 api leluhur iblis, tidak dapat menghindar. Melihat Xiao Lang hendak mati di tangan Kaisar Pedang bermata emas, Ling Ki buru-buru berkata, Chen, cepatlah selamatkan Xiao Lang. Pada saat ini, Long Chen setara dengan Kaisar Pedang bermata hitam saat dia mendekati Xiao Lang. Dia telah memperhatikan gerakan ke arah itu. Karena itu, dia hampir terluka oleh Kaisar Pedang bermata hitam beberapa kali. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Kaisar Pedang memiliki keunggulan mutlak, jadi mereka tertawa terbahak-bahak. Memang, dia lebih kuat dari Long Chen. Long Chen hampir tidak bisa bertahan hidup di bawah serangannya. Bagaimana dia bisa melindungi nyawa Xiao Lang? Jika Long Chen terganggu untuk menyelamatkan Xiao Lang saat ini, dia pasti akan mati di tangan Kaisar Pedang bermata hitam. Namun, bahkan jika dia meninggal, Long Chen tidak akan mundur. Kemunculan dua Kaisar Pedang itu tidak terduga, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menggunakan jurus itu. Pada saat ini, anak serigala berada dalam bahaya besar. Di bawah ancaman Raja Pedang bermata hitam, Long Chen mengeluarkan raungan keras dan berbalik untuk melarikan diri demi hidupnya. Pedang Kaisar Iblis melepaskan Pedang Iblis tertinggi. Dibandingkan dengan serangan Raja Pedang bermata emas, serangan ini tidak terlalu jauh. Dalam waktu yang sangat singkat, ia muncul di hadapan anak serigala. Dasar bodoh. Kaisar Pedang bermata hitam mengikuti Long Chen dari belakang. Melihat Long Chen telah menghalangi serangan Kaisar Pedang bermata emas, dia tiba-tiba menusuk dengan jarinya. Pedang tertinggi jalur bela diri menebas ke arah Long Chen dari arah lain. Sekalipun Long Chen memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu lolos dari kematian. 428. Teriakan tanda bahaya kembali terdengar dari dalam tembok kota kerajaan. Ketika Kaisar Pedang bermata hitam muncul, semua orang tahu bahwa Long Chen sudah dikutuk, terutama karena mereka telah berpisah untuk bertarung. Serigala Iblis itu jelas bukan tandingan salah satu Kaisar Pedang. Selama Serigala Iblis itu dihancurkan, itu akan menjadi situasi dua lawan satu, dan Long Chen pasti akan mati. Namun siapa sangka bahwa ketika Kaisar Pedang bermata emas hendak membunuh Xiaolang, Long Chen justru memilih untuk menghalanginya. Dalam hal ini, Long Chen akan menghadapi serangan dari dua Kaisar Pedang secara bersamaan. Terlebih lagi, mereka datang dari arah yang berbeda. Long Chen hanya dapat menghalangi satu sisi, tetapi serangan dari sisi lainnya sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Xiaolang, persiapkan sembilan ketenangan api Iblis Leluhur dan Kaisar Pedang bermata emas. Pada saat kritis ini, Long Chen sangat tenang dan berkata kepada Xiaolang. Pada saat ini, pedang tertinggi Iblis milik Long Chen yang berkekuatan penuh bertabrakan dengan pedang tertinggi Kekaisaran milik Kaisar Pedang bermata emas, menciptakan gempa susulan besar yang menyapu sekeliling. Dari sini, dapat dilihat bahwa Long Chen memang memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Pedang. Sayangnya, Long Chen benar-benar tidak beruntung. Tidak ada yang mengira akan ada dua Kaisar Pedang. Jadi ketika Long Chen memblokir serangan Kaisar Pedang bermata emas untuk Xiaolang, pedang tertinggi jalur bela diri Kaisar Pedang bermata hitam langsung mengenai tubuhnya, langsung meledakkan lubang besar di tubuh Long Chen. Untuk sesaat, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Long Chen telah meninggal. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua orang melihatnya dengan jelas. Dalam situasi di mana dia tidak berdaya, Long Chen menderita serangan yang begitu dahsyat. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping oleh Kaisar Pedang bermata hitam. Dalam situasi seperti itu, mustahil bagi Long Chen untuk bertahan hidup. Di menara kota, banyak orang tiba-tiba menghela nafas penyesalan. Dalam pandangan mereka, Long Chen mampu menyamai tombak pertama kerajaan Changyang di usia yang begitu muda. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya dia. Seorang jenius yang melampaui Lin Zichen meninggal begitu saja. Semua orang berpikir bahwa itu sangat disayangkan, tidak peduli apapun sudut pandang mereka. Bintang yang sedang naik daun ini meninggal begitu saja. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap mayat Long Chen yang mengerikan, dan untuk sesaat, mereka terdiam. Kedua Kaisar Pedang itu juga berhenti dan menatap tubuh Long Chen dengan linglung. Mereka dapat merasakan bahwa vitalitas Long Chen menghilang dengan cepat. Mereka percaya bahwa dalam beberapa saat, Long Chen akan mati total. Setelah akhirnya menyingkirkan Long Chen, kedua Kaisar Pedang itu saling memandang dan menghela nafas lega. Sejujurnya, ketika Zhao Qingyun mengatakan bahwa Long Chen adalah lawan mereka, mereka tidak mempercayainya. Namun, setelah verifikasi hari ini, mereka benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya Long Chen. Mereka tahu bahwa jika mereka berdua tidak bertindak bersama, salah satu dari mereka pasti akan mati di tangan Long Chen. Seorang jenius yang menentang surga benar-benar menentangku. Dia benar-benar pantas mendapatkannya, pikir Kaisar Pedang dalam hati. Pada saat ini, mayat Long Chen perlahan jatuh. Kedua Kaisar Pedang menggelengkan kepala. Ini berarti Long Chen benar-benar mati. Di menara gerbang kota, desahan terdengar di mana-mana. Semua orang berharap untuk melihat seberapa tinggi pencapaian seorang jenius seperti itu di masa depan. Sayangnya, dia sudah meninggal. Saat itu, Long Chen tidak peduli dengan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Xiaolang. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dia bisa dengan mudah melarikan diri setelah kedua Kaisar Pedang muncul. Namun, dia tidak melakukannya. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar kesempatan bagi Xiaolang untuk hidup. Semangat seperti ini menyentuh semua orang. Sekalipun Long Chen telah meninggal, sosoknya akan selalu terukir di hati mereka. Mayat Long Chen sudah jatuh ke tanah. Sementara semua orang memejamkan mata dan tidak tahan melihat kejadian ini, tidak seorang pun menyadari bahwa riak-riak aneh tiba-tiba muncul di dada Long Chen yang terluka parah. Riak-riak ini langsung menutupi seluruh tubuh Long Chen. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, tubuh Long Chen benar-benar jatuh ke belakang. Kemudian, luka-lukanya pulih dengan cepat. Darah yang tumpah ke seluruh tanah benar-benar mengikuti jalur semula dan kembali ke tubuh Long Chen. Dalam sekejap, mata Long Chen benar-benar berbinar. Tidak ada satupun luka yang terlihat di tubuhnya. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Bahkan mereka yang telah menyaksikan perubahan pada tubuh Long Chen dengan mata kepala mereka sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan mulut ternganga, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Jika kemunculan kedua kaisar pedang itu sudah sangat mengejutkan mereka, maka kebangkitan Long Chen, bahkan kebangkitan yang sempurna, telah benar-benar membuat mereka tercengang. Apa yang terjadi hari ini telah membawa konflik besar pada pandangan dunia mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak seorang pun akan percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Tampaknya waktu Long Chen benar-benar mengalir kembali. Benar saja, Long Chen memiliki kekuatan mistis yang menantang surga dari Void Dragon Talisman, Time Reversal. Itulah sebabnya dia berani membantu siaolang memblokir serangan itu. Di ambang kematian, Long Chen mengaktifkan Void Dragon Talisman dan menggunakan Time Reversal, yang memungkinkan waktu tubuhnya mengalir kembali ke sebelum dia terluka. Asalkan dalam rentang waktu sepuluh nafas, Long Chen dapat diselamatkan sepenuhnya. Efek dari Void Dragon Talisman secara alamiah sangat luar biasa. Long Chen telah mengujinya, dan Time Reversal dari Void Dragon Talisman memang efektif. Kali ini, dia berani menggunakannya dengan berani. Kekalahan dan kepulangannya melampaui harapan semua orang, kecuali siaolang dan lingki. Bahkan kedua kaisar pedang itu tidak bereaksi sejenak. Long Chen yang sudah mati benar-benar hidup kembali. Siaolang telah berbaring menunggu, menanti saat ini. Pada saat ini, karena kaisar pedang bermata emas ingin membunuh siaolang, dan Long Chen berada di antara mereka, dialah yang paling dekat dengan Long Chen. Saat Long Chen pulih sepenuhnya, dia melambaikan pedang kaisar iblis di tangannya, dan seberkaski pedang kaisar iblis langsung menghantam kepala kaisar pedang bermata emas. Long Chen tidak diragukan lagi sangat kejam terhadap kaisar pedang. Kaisar pedang bermata emas bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap pedang kaisar iblis kinya, dan matanya langsung terpotong. Daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan mata kaisar pedang bermata emas benar-benar hancur oleh Long Chen dalam sekejap. Kaisar pedang bermata emas langsung melolong kesakitan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siaolang, yang memiliki hubungan baik dengan Long Chen, melompat dan menyemburkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah ketubuh kaisar pedang bermata emas. Kaisar pedang bermata emas yang berteriak itu berubah sepenuhnya menjadi balok es hitam, seperti patung, di luar gerbang kota. Sudah berakhir, kaisar pedang bermata emas telah mati. Dari kematian Long Chen hingga kematian kaisar pedang bermata emas, hanya dalam waktu singkat, namun perubahan besar telah terjadi. Perubahan ini terlalu mengejutkan. Semua orang ternganga. Bagi mereka, ini lebih dari sekadar keajaiban. Dari sepuluh ribu orang yang hadir, setidaknya sembilan ribu orang mengucek mata mereka, mengira mereka melihat sesuatu, atau sedang bermimpi. Namun setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa mereka tidak melihat sesuatu. Long Chen masih hidup. Dia secara misterius telah bangkit dari kematian, sementara kaisar pedang bermata emas telah meninggal. Satu gerakan pembalikan waktu telah menciptakan kontras yang sangat besar. Tentu saja, jika Long Chen diberi pilihan, dia pasti tidak akan berani melakukannya lagi, karena perasaan kematian terlalu menakutkan dan menyakitkan. Seseorang tanpa ketekunan yang besar sama sekali tidak akan berani menantang kematian dan terlahir kembali di ambang kematian. Long Chen telah mengambil risiko untuk melakukannya sekali untuk menyelamatkan anak serigala dan membalikkan keadaan. Pada saat ini, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Lain kali, jika dia tidak dibunuh terlebih dahulu, dia sama sekali tidak akan mengambil inisiatif untuk dibunuh. Keheningan mutlak. Si olang berjalan ke sisi Long Chen, menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Baru saja, Long Chen tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga memberi si olang kesempatan untuk membalas dendam. Dari dua kaisar pedang, membunuh satu sudah cukup bagi Long Chen. Melukai sepuluh jari tidak sebaik mematahkan satu. Membunuh satu akan membuat berurusan dengan yang lain jauh lebih mudah. Paling tidak, Long Chen akan mampu melakukannya sendiri. Namun, Long Chen tercengang saat melihat tubuh Raja Pedang Bermata Emas berubah menjadi es. Kaisar Pedang Bermata Emas beserta semua barang miliknya telah berubah menjadi debu. Itu berarti tas kosmos miliknya telah hilang. Apakah itu berarti buah surgawi sembilan surga juga telah hilang? Kali ini, Long Chen ketakutan setengah mati. Buah surgawi sembilan surga adalah tujuan utamanya. Jika buah itu hilang begitu saja, dia pasti akan muntah darah dan mati. Namun, saat itu, membiarkan si olang menggunakan sembilan kata-kata iblis leluhur adalah pilihan terbaik untuk membunuh Kaisar Pedang Bermata Emas. Pada saat kritis itu, bagaimana mungkin Long Chen bisa berpikir begitu banyak? Wajahnya langsung pucat. Melihat perubahannya, Lingki buru-buru bertanya, Chen, ada apa? Baru saja, kemunculan Long Chen sebelum kematiannya benar-benar membuatnya takut. Buah surgawi sembilan surga mungkin sudah hilang, Long Chen menunjuk ke mayat Kaisar Pedang Bermata Emas. Sudah hilang. Lingki sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Chen, ini mungkin karena surga tidak ingin aku meninggalkanmu. Dengarkan aku kali ini. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, Lingki benar-benar tidak ingin meninggalkanmu, bahkan untuk sesaat. Cukup, masih ada satu orang lagi. Mata Long Chen menjadi gelap. Dia tidak bisa menyerah, jadi tatapannya tertuju pada Kaisar Pedang lainnya. Wajah Kaisar Pedang Bermata Hitam dipenuhi dengan rasa sakit. Mungkin karena hubungan antara jiwa mereka, kematian Kaisar Pedang lainnya merupakan pukulan besar bagi citranya. Long Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Pedang Bermata Hitam mengeluarkan raungan yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan mata merahnya. Karena aku memiliki tubuh abadi, kata Long Chen dengan tenang. Dia melangkah maju beberapa kali dan mengamati Kaisar Pedang Bermata Hitam, jika kau bisa menyerahkan buah surgawi sembilan surga, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kau tahu aku memiliki buah surgawi sembilan surga? Kaisar Pedang Bermata Hitam terkejut. Dia menatap Long Chen dengan mata terbelalak karena tidak percaya. Pada saat itu, Long Chen menyadari gerakan kecil dari Kaisar Pedang Bermata Hitam. Dia sebenarnya memegang pinggangnya, yang berarti buah surgawi sembilan surga benar-benar ada padanya. 429 Kau tidak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya. Aku sudah membuat konsesi besar. Apakah kau akan memberiku buah roh abadi sembilan surga atau tidak? Tatapan mata Long Chen dingin saat dia mengarahkan Pedang Raja Iblis ke Kaisar Pedang Bermata Hitam. Pada saat ini, Kaisar Pedang Bermata Hitam tampaknya telah pulih dari kematian Kaisar Pedang Bermata Emas. Ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi ekspresi menyeramkan. Orang bisa melihat bahwa matanya yang awalnya hitam secara bertahap dipenuhi dengan pembuluh darah. Kalian hanya mengandalkan serangan diam-diam untuk membunuh dopelgangerku. Apa kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Kaisar Pedang berkata dan benar-benar mulai tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gila. Jika kalian terus-menerus menyerang, aku pasti tidak akan bisa menghindar sekarang. Sayangnya, kalian malah menundaku karena buah roh abadi sembilan surga, yang membuatku pulih sepenuhnya. Long Chen? Oh Long Chen, kau masih terlalu tidak berpengalaman. Tawa Kaisar Pedang bergema di seluruh kota Kekaisaran Biang. Semua orang mengerti arti dibalik kata-katanya. Masalah hari ini sudah penuh dengan liku-liku. Sekarang setelah salah satu Kaisar Pedang meninggal, mungkinkah Kaisar Pedang bermata hitam masih bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan Long Chen, pria yang menantang surga ini. Xiao Lang, kamu sudah membunuh satu. Biar aku yang urus ini sendiri. Long Chen berkata dengan lembut dan mendorong Xiao Lang ke belakangnya. Xiao Lang tahu bahwa jika dia ikut campur, dia hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, dia dengan bijaksana mundur dan menyerahkan medan perang kepada Long Chen dan Kaisar Pedang. Dari perkataan Kaisar Pedang, Long Chen benar-benar tahu bahwa Kaisar Pedang bermata emas sebenarnya adalah seorang Doppelganger. Doppelganger api ilahi Long Chen sebenarnya adalah api, tetapi Kaisar Pedang sebenarnya mampu menciptakan seseorang. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Jika dia bisa mengolah 125 Doppelganger, bukankah itu akan menantang surga? Tentu saja, ada batas untuk segalanya. Avatar ini mungkin telah menghabiskan sebagian besar upaya Sword Sovereign. Namun sekarang, upayanya telah dihancurkan oleh Nine Neter Devil Ancestral Flame milik Xiao Lang. Bagaimana mungkin Sword Sovereign tidak marah? Sekarang, saatnya untuk pertempuran terakhir. Jubah Jian Huang berkibar tertiup angin saat dia menatap Long Chen dengan dingin. Auranya terus meningkat saat ki sejati dari alam kenaikan surga melonjak dalam tubuhnya. Cahaya Pedang muncul dari tubuhnya satu demi satu. Tangka Istana Sembilan Dewa Dalam sekejap, Kaisar Pedang menghilang dan tubuhnya terbang ke arah Long Chen. Pedang ki melesat keluar dari tangannya ke arah Long Chen. Serangkaian ledakan bergema di sekitarnya. Hantu yang menghilang. Pada saat ini, Long Chen juga menggunakan Heaven Step Movement skill miliknya. Dalam sekejap, serangkaian bayangan muncul. Meskipun di Find Nine Palace Steps cepat, Sword Sovereign masih tidak dapat memahami posisi Long Chen. Keduanya berubah menjadi hantu yang sulit dilihat. Mereka bertarung dengan gila-gilaan. Cahaya Pedang membumbung tinggi ke langit, menghadirkan kenikmatan visual terindah bagi kerumunan. Di bawah tekanan Devoring Bluetworld, Long Chen dan Sword Sovereign seimbang. Dalam pertempuran ini, tak satu pun dari mereka yang unggul. Orang-orang di tembok kota tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat pedang ki melesat keluar, menyelaukan mata mereka. Ini adalah ahli sejati. Long Chen sepenuhnya memenuhi syarat untuk disebut sebagai salah satu dari tiga orang terkuat di negara Changyang. Gurunya seharusnya adalah Master Istana Iblis Surgawi, Zhao Qingyun. Master Istana Iblis Surgawi benar-benar kuat. Long Chen pergi ke Istana Iblis Surgawi selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, dia benar-benar membuat kemajuan yang luar biasa. Sungguh mengejutkan. Istana Iblis Surgawi memiliki seorang ahli yang mencapai surga. Itu adalah kekuatan yang dapat melawan keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin itu bisa sesederhana itu? Jika aku meninggalkan kota kekaisaran di masa depan, mungkin aku dapat mengirim putraku ke sana. Kudengar Istana Iblis Surgawi tampaknya tidak jahat. Di kota kekaisaran, ada percakapan seperti itu di mana-mana. Dan saat ini, pertempuran antara Long Chen dan penguasa pedang telah mencapai tahap yang sangat panas. Pada saat ini, penguasa pedang telah menggunakan dua gerakan pedang tertinggi jalur bela diri, secara langsung memaksa Long Chen untuk terbang. Zen Ki-nya yang kuat akhirnya menang melawan Long Chen. Selain itu, Long Chen masih perlu mempertahankan konsumsi Devouring Blood World. Melihat Long Chen terbang, Long Chen mendesah lagi dan lagi. Long Chen masih terlalu muda. Sword Sovereign telah bertarung selama puluhan tahun dan memiliki pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen bukanlah lawannya. Itu hal yang biasa. Aku hanya tidak tahu apakah Sword Sovereign akan membunuh Long Chen. Menurut pendapatku, dia pasti akan membunuhnya. Siapa yang akan membiarkan seorang ahli dengan potensi sebesar itu hidup? Jika Long Chen tidak mati hari ini, penguasa pedang akan mati besok. Dan pada saat ini, suara gaduh lainnya terdengar. Semua orang segera membuka mata lebar-lebar dan melihat ke atas. Long Chen harus mengakui bahwa penguasa pedang memang sangat kuat. Pada saat ini, penguasa pedang mengejarnya, tertawa terbahak-bahak. Long Chen, sungguh disayangkan. Sejujurnya, aku mengagumimu. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Penguasa pedang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, penguasa pedang bagaikan pedang. Pedang ki yang tajam terus-menerus bersinar di tubuhnya. Dia bagaikan pedang besar, menusuk ke arah Long Chen. Kemudian, semua pedang ki mulai berkumpul di jari penguasa pedang. Jarinya dikelilingi oleh pedang ki yang tak berujung, bersiul dan bergetar. Di bawah pedang ki yang tirani ini, bahkan udara pun bergetar, menghasilkan suara berdengung. Jelas, Sword Soverein menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan gerakan terkuatnya. Dia ingin memanfaatkan ini untuk sepenuhnya memusnahkan Long Chen. Aura yang luas itu juga menjadi alasan mengapa orang-orang di tembok kota berteriak-teriak. Karena pada saat berikutnya, Sword Soverein Sword ki akan sepenuhnya memusnahkan Long Chen, yang sama sekali tidak dapat bereaksi. Terimalah kematianmu, pedang berdaulat dao, pedang berdaulat. Ketika jurus ini digunakan oleh penguasa pedang bermata hitam, jurus ini jauh lebih kuat daripada ketika digunakan oleh penguasa pedang bermata emas. Pedang ki bagaikan tornado, membawa ribuan bilah pedang, melesat ke arah Long Chen. Jika Long Chen terkena serangan ini, ia pasti akan mengalami akhir yang sama seperti Lin Zi Chen. Saat itu, Lin Zi Chen dicabik-cabik oleh Long Chen. Mungkinkah akhir masa itu akan terulang kembali hari ini? Semua orang terkejut. Sejujurnya, prestasi Long Chen di masa depan mungkin mencapai puncak negara Changyang. Mereka benar-benar enggan membiarkan Long Chen mati. Yang tidak mereka lihat adalah meskipun Long Chen sedang mundur saat ini, dia tidak panik. Matanya tenang. Jelas, dia sangat tenang. Di matanya, orang bisa melihat bahwa pedang ki yang mengerikan semakin dekat. Ha! Pada saat ini, Long Chen dengan tegas menghunus pedangnya. Di bawah kendalinya, pedang kaisar iblis dengan cepat terhunus di depan matanya. Satu persatu, simbol hitam besar muncul di depan Long Chen. Pada saat ini, pedang kaisar iblis Long Chen seperti pena, menggambar serangkaian simbol di udara di depannya. Aura kuno dan luas terpancar dari susunan ini. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Tidak seorang pun tahu bahwa pada saat kritis ini, Long Chen sebenarnya tidak melawan pedang kilawannya. Sebaliknya, ia malah menggambar beberapa simbol. Bukankah ini seperti mencari kematian? Dia mencari kematian. Pikiran seperti itu muncul di benak semua orang. Kalau tidak, Long Chen tidak akan melakukan ini. Kali ini, tebakan mereka semua salah. Long Chen tidak mencari kematian. Sebaliknya, dia menggunakan jurus terkuatnya. Sebelum pedang tertinggi kekaisaran bisa mendekat, formasi pedang penghancur surga telah selesai dengan cepat. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen tampak tertutup oleh selaput cahaya, dan rune yang bersinar itu berputar cepat di dalam selaput cahaya. Merusak. Pedang kaisar iblis diarahkan. Dalam sekejap, langit berubah warna. Simbol-simbol di tubuh Long Chen tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, itu seperti gelombang riak, melonjak liar ke arah kaisar pedang. Setiap kali riak-riak itu berkelebat, itu memperlihatkan bayangan pedang ilusi. Formasi pedang hukuman langit adalah keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi. Mustahil keterampilan pertempuran seperti itu muncul di negara Changyang. Namun, Long Chen tahu cara menggunakannya. Di hadapan keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi, pedang penguasa tingkat surga tingkat rendah hanyalah permainan anak-anak. Formasi pedang penghancur langit langsung menyelimuti pedang iblis, termasuk pedang tertinggi kekaisaran. Kaisar pedang, yang awalnya mengira bahwa ia akan dapat melukai Long Chen dengan parah, tiba-tiba merasakan kekuatan aneh bekerja pada tubuhnya. Awalnya ia tertegun, lalu ia merasa ngeri. Karena yang ia rasakan adalah ia seakan-akan berada di dunia yang kosong, dan dunia ini dipenuhi dengan pedang. Bayangan pedang yang tak berujung bersiul di sekelilingnya. Puluhan ribu, yang berdesakan rapat, membuat pedang penguasa yang ia gunakan tampak tidak berarti. Tempat apa ini? Kaisar pedang tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah salah satu jurus pedang Long Chen. Ia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang akan menghancurkannya. Pada saat berikutnya, ratusan juta pedang di dunia yang tak berujung ini bergerak. Dalam sekejap, semua bayangan pedang di dunia bersiul ke arah Kaisar pedang. Kaisar pedang merasa ngeri karena dia mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Tidak mungkin, ini hanya ilusi. Selama aku bisa bertahan dari ilusi ini, aku bisa membunuh Long Chen. Kaisar pedang hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Sayangnya, kali ini dia salah. Bayangan pedang yang tak berujung, di bawah kendali formasi, langsung mengubahnya menjadi berkeping-keping. Dalam sekejap mata, gelombang badai sekali lagi melonjak di menara gerbang kota. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena mereka melihat bahwa pedang dao tertinggi berdaulat milik Jian Huang benar-benar dihancurkan oleh Long Chen hanya dengan beberapa rune. Setelah itu, rune pedang itu dengan cepat menyapu tubuh Jian Huang. Tubuh Jian Huang dengan cepat dimusnahkan pada saat ini. Sedikit demi sedikit, dia menghilang dari dunia ini. Hal terakhir yang menghilang adalah wajah Jian Huang. Pada saat terakhir, orang bisa melihat keterkejutan dan keputus asaan di matanya. Namun semuanya sudah terlambat. Kaisar pedang telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di bawah kendali Long Chen adalah kantong Qian Kun yang tertinggal, ditangkap oleh Long Chen dan dipegang di tangannya. Puluhan ribu orang menatap Long Chen dengan bingung. 430. Dalam hati setiap orang, ada pertanyaan yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Yaitu, Long Chen benar-benar membunuh Kaisar Pedang, orang terkuat di negara Changyang. Dua Kaisar Pedang telah tewas di tangan Long Chen. Kaisar Pedang bermata emas sebenarnya telah tewas di bawah kebangkitan Long Chen yang mengejutkan, sedangkan Kaisar Pedang bermata hitam telah tewas di bawah kekuatan absolut Long Chen. Tidak peduli apa, Long Chen lebih kuat dari Kaisar Pedang. Kaisar Pedang adalah orang dengan otoritas tertinggi di negara Changyang. Siapa yang tahu kejutan macam apa yang akan dihadapi negara Changyang sekarang setelah Kaisar Pedang meninggal. Orang terkuat yang tersisa di keluarga kerajaan hanya berada di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi. Ada banyak seniman bela diri di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi di negara Changyang. Mungkinkah keluarga kerajaan biasa masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan negara sebesar itu? Tanpa diragukan lagi, mereka tidak bisa. Dengan kematian Kaisar Pedang, semua orang tahu bahwa negara Changyang akan berubah. Namun, bagaimana perubahan itu akan terjadi akan bergantung pada Long Chen. Long Chen adalah orang yang membunuh Kaisar Pedang. Orang terkuat di negara Changyang sekarang bukanlah Kaisar Pedang, juga bukan Zhao Qingyun, tetapi Long Chen. Orang yang baru saja naik daun ini telah langsung mencapai puncak negara Changyang. Lagi pula, usianya bahkan belum 20 tahun, paling-paling 17 tahun. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia 17 tahun, Long Chen jelas merupakan legenda di antara legenda negeri Changyang. Dengan kematian Kaisar Pedang, hati banyak orang tergerak. Keluarga kerajaan telah meninggalkan kue yang begitu besar, dan semua orang menginginkan sepotong. Pada saat ini, mereka harus menunggu keputusan Long Chen. Dari sudut pandang tertentu, negara Changyang sekarang menjadi milik Long Chen sendiri. Long Chen tidak berbicara, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Di tempoh kota, kebanyakan orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Semua orang tahu bahwa ini adalah kebenaran, tetapi tidak banyak orang yang mau mempercayainya, karena itu terlalu mengada-ada. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Long Chen tidak hanya membunuh seorang kaisar pedang, tetapi dia juga telah membunuh dua kaisar pedang. Lin Batian duduk di kursinya dengan linglung. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya memanggilnya, dia tidak bisa bangun. Hari ini, dia telah menderita pukulan terbesar dalam hidupnya. Dia benar-benar menjadi gila. Dia mempertahankan ekspresi tak bernyawa dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia berlari ke tepi menara gerbang kota, wajahnya penuh kegembiraan. Di bawah tatapan semua orang yang bingung, dia mengeluarkan pedang dari kosmos saknya, darah segar-segera mengalir keluar. Ayah kekaisaran, Lin Batian berkata sekali lagi, lalu tersenyum. Tubuhnya jatuh dari tembok kota yang tinggi, dan ketika dia mendarat di tanah, dia sudah menjadi genangan darah. Di bawah tekanan yang sangat besar, Lin Batian memikirkan tekanan yang akan dihadapinya dan kehilangan semua keinginan untuk melawan. Keputus asaan mendorongnya untuk bunuh diri. Meninggalnya Lin Batian menyebabkan semua orang merasakan duka yang mendalam. Bahkan harapan terakhir keluarga kekaisaran tidak sanggup menanggung beban dan memilih bunuh diri. Keluarga kekaisaran yang telah menguasai kerajaan Changyang selama ribuan tahun, musnah total. Mereka lenyap di sungai sejarah, hanya menyisakan jejak-jejak yang berserakan untuk dikenang semua orang. Long Chen menyaksikan Lin Batian bunuh diri. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Keluarga kekaisaran telah berkuasa selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk mundur. Dari eksekusi seluruh keluarga Xiaolang, jelas bahwa keluarga kekaisaran bukanlah hal yang baik. Yang paling ditunggu-tunggu oleh Long Chen adalah kantong kosmos di depannya. Dia dengan gembira membuka kantong kosmos kaisar pedang di depan semua orang. Apakah ada buah surgawi sembilan surga atau tidak, semuanya tergantung pada ini. Huff! Long Chen merasa napasnya menjadi sangat berat. Pada saat ini, hatinya dipenuhi gelombang yang mengamuk. Ada atau tidaknya buah surgawi sembilan surga di dalam karung kosmos pada dasarnya akan menentukan masa depannya. Lingqi tidak berani memeriksa lebih jauh. Bahkan, dia masih berharap tidak ada buah surgawi sembilan surga di dalam kantong kosmos. Hanya dengan begitu dia bisa tinggal dengan aman bersama Long Chen. Dia berharap Long Chen akan pergi ke kampung halamannya untuk menemukannya. Semuanya terlalu surrealis, seperti mimpi. Tidak peduli betapa malunya Long Chen, dia tidak punya pilihan selain mencari di kosmos sak. Ada banyak benda di dalam kosmos sak, termasuk banyak harta karun. Namun, perhatian Long Chen tidak tertuju pada harta karun ini. Dia hanya punya satu target, yaitu ramuan berperingkat surga, buah surgawi sembilan surga. Karena itu adalah ramuan berperingkat surga, keberadaannya sangat jelas. Sebelum Long Chen sempat melihatnya, Lingki tiba-tiba gemetar dan berkata dengan getir, Chen, buah surgawi sembilan surga ada di sana. Indra perasanya memungkinkan dia menemukan keberadaan buah surgawi sembilan surga lebih cepat dari Long Chen. Wajah Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mencari-cari dengan tergesa-gesa. Memang, dia menemukan sebuah kotak biop di dalam kosmos sak. Kotak biop itu memancarkan aroma yang kuat yang tidak kalah dengan Forbidden Blood Red Lotus atau Eight Baren Dragon Fruit. Ini pastilah Heaven Rang Elixir, Nine Heavens Celestial Fruit. Lingki benar. Tiba-tiba, Long Chen hampir menangis. Ini adalah mimpinya selama setengah tahun terakhir. Ini adalah tujuan yang telah diperjuangkannya. Dan sekarang, tujuan ini akhirnya muncul di tangannya. Hati Long Chen yang telah tegang selama setengah tahun terakhir akhirnya mengendur. Perasaan lega itu seperti seember air dingin yang dituangkan ke tubuhnya. Itu sangat menyegarkan. Lingki, aku akhirnya memenuhi janji pertamaku padamu hari ini. Inilah sebabnya mengapa Long Chen begitu motot. Janji-janji yang telah dibuatnya, terutama kepada Lingki, akan terpenuhi bahkan jika ia harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api. Buah Surgawi Sembilan Surga adalah sesuatu yang telah dijanjikan Long Chen kepada Lingki sejak lama. Long Chen hampir tidak bisa menahan emosinya saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan kosmos sak. Ini semua adalah barang miliknya. Dia bisa meluangkan waktu untuk membereskannya. Chen, aku, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi aku benar-benar tersentuh. Terima kasih. Di dalam pedang Lingki, Lingki menangis terseduh-seduh. Pemuda ini telah membuat janji yang mustahil dipenuhi hanya karena sifatnya yang pemarah. Dan hari ini, dia telah memenuhinya dengan kerja kerasnya sendiri. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Ingat, ini baru janji pertama yang telah kutepati. Sedangkan untuk janji kedua, jika benar-benar terjadi, aku akan menepatinya suatu hari nanti. Suatu hari nanti, aku akan muncul di hadapanmu, kata Longchen dengan tatapan tegas. Buah surgawi sembilan surga adalah janji pertama Longchen. Dan berdiri di depan Lingki dengan sikap tirani adalah janji keduanya. Longchen telah memenuhi janji pertamanya. Sekarang, dia akan bekerja keras untuk memenuhi janji keduanya. Lingki tiba-tiba merasa sedikit linglung. Dia tahu bahwa jika Longchen benar-benar membuat pilihan ini, dia harus menghadapi kesulitan dan pukulan yang berat. Namun, ketika dia melihat tatapan tegas di mata Longchen, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin, mungkin saja, Longchen benar-benar dapat memenuhi janjinya. Pada saat ini, tatapan Longchen telah beralih ke orang-orang di tembok kota. Dia sudah memiliki rencana untuk masa depan kerajaan Changyang. Faktanya, Longchen telah berbicara dengan Zhao Qingyun sejak lama. Longchen berjalan ke arah tembok kota. Dengan sangat cepat, dia tiba di kaki tembok kota dan berdiri di samping mayat Lin Batian. Namun, dia tidak melihat ke arah Lin Batian. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puluhan ribu orang di kota kekaisaran. Mereka yang bisa datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran itu semuanya adalah elit kerajaan Changyang. Kaisar Pedang telah kubunuh, Longchen. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kerajaan Changyang adalah milikku, Longchen. Siapapun yang berani membuat masalah akan mati. Longchen hanya menggunakan satu kalimat untuk mengungkapkan niatnya. Kalimat ini langsung memadamkan api di hati mereka yang hendak bergerak. Ketika Kaisar Pedang masih hidup, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, apalagi Longchen yang bahkan lebih menakutkan dari Kaisar Pedang. Namun, setelah api di hati mereka padam, banyak orang langsung bereaksi. Karena Longchen ingin menguasai kerajaan Changyang dan tidak ada yang bisa melawannya, mengapa mereka tidak memilih untuk mematuhinya? Semakin mereka mematuhinya, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. Bukankah itu seperti membagi kue kerajaan Changyang? Begitu Longchen selesai berbicara, dua klan besar yang tersisa di kota kekaisaran, klan Gongsun dan klan Zhou, saling memandang dengan cemas. Mereka segera bereaksi dan melompat ke kaki tembok kota dan berlutut dengan satu lutut di depan Longchen. Mereka menatap Longchen dengan ketulusan yang tak tertandingi. Kepala klan Gongsun adalah yang pertama berbicara, saya Gongsun Sheng, kepala klan Gongsun, salah satu dari dua klan besar di kota kekaisaran. Saya bersedia memimpin klan Gongsun untuk tunduk kepada Yang Mulia, Longchen. Kami bersedia berjuang untuk Yang Mulia, bahkan jika kami harus mengorbankan nyawa kami. Kepala klan Zhou juga berkata, saya Zhou Long, kepala klan Zhou, salah satu dari dua klan besar di kota kekaisaran. Saya bersedia memimpin klan Zhou untuk tunduk kepada Yang Mulia, Longchen. Apapun yang dapat dilakukan klan Gongsun, klan Zhou juga dapat melakukannya. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia selama sisa hidup kami. Dengan mereka yang memimpin, klan lainnya juga mengerti. Dalam sekejap, lebih dari seratus orang melompat turun dari tembok kota dan berlutut dengan satu kaki di depan Longchen, memohon untuk tunduk kepada Longchen. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Orang harus tahu bahwa Longchen lebih kuat dari Kaisar Pedang. Jika dia mau, dia pasti bisa mengendalikan kerajaan Changyang sepenuhnya. Di masa depan, dia bahkan bisa memperluas wilayahnya ke kerajaan tetangga. Orang-orang ini pada dasarnya adalah perwakilan dari berbagai kekuatan di kota kekaisaran kerajaan Changyang. Sekarang setelah klan kekaisaran telah dimusnahkan, mereka semua dengan bijaksana tunduk pada tirani Longchen. Melihat kinerja mereka, Longchen merasa sangat puas. Dia telah membunuh Kaisar Pedang, tetapi dia tidak ingin menimbulkan kekacauan di kerajaan Changyang. Satu-satunya rencananya adalah mengambil alih dan mengendalikan kerajaan Changyang. Namun, orang yang mengendalikan kerajaan Changyang bukanlah Longchen. Longchen tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Bagus, kalian semua sangat pintar. Longchen tersenyum, lalu melirik ke arah kerumunan dan berkata, aku akan menerima penyerahan kalian. Namun, meskipun kerajaan Changyang adalah milikku, orang yang akan mengendalikan kerajaan Changyang bukanlah aku, Longchen. Apa? Kerumunan mulai berteriak. Jika bukan Longchen, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kerajaan Changyang. Longchen melihat mereka cemas, dia tersenyum dan berkata, Kepala Klan Gongsun, dengarkan perintahku. Aku perintahkan kalian untuk pergi ke Gunung Kaisar Iblis secepatnya dan mengundang Tuanku Zhao Qingyun ke sini. Ceritakan padanya semua yang terjadi di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!